Oke selamat malam teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke selamat malam Bareng lagi ya bersama saya Buldani disini Di acara live eksklusif Ayo Dropship Gimana nih kabar hari ini teman-teman Pastinya tetap sehat dan semangat kan Oke kita malam hari ini insya Allah nanti ke depan Dua jam ke depan akan Mengupas semua tentang hal Segala macam tentang google ads Gak terasa ya sekarang Sudah hari yang kelima belas di bulan Juni ini Bulan Juni 2020 Sekarang teman-teman Erosit Ini saya akan menemani dua jam ke depan Nama saya perkenalkan Buldani Yang mana nanti akan memandu Menjadi ditunjuk menjadi moderator webinar Barang teman-teman Erosit Oke teman-teman Malam ini ya terasa adem Walaupun tadi malam cuaca panas Gitu kan Tapi hati harus tetap adem teman-teman Bukan begitu Silahkan teman-teman yang sudah bergabung Di live webinar Erosit Bisa absen ya Mengisi absen di bawah Di live bawah Nanti di komentar Nanti kita absen dari mana saja Teman-teman Akan Bergabung Dari Sabang sampai Merauke Itu nanti saya akan coba absen Saya akan Bukan absen ya Tapi saya akan coba sapa ya Satu persatu Ya barangkali ada teman-teman yang di Belanda Teman-teman yang di Jerman Teman-teman yang di Australia Ya tidak tahu kita Oke Baik Nanti Selama 2 jam ke depan Mulai saat ini Hingga jam mungkin 10 nanti Gitu Dan kebetulan pada malam hari ini Saya ditunjuk untuk membantu webinar ini Teman-teman Erosit Harus Optimis ya Walaupun di masa pandemi ini Gitu Kalau kita ngomongin pandemi Corona Covid-19 ini Yang terlintas dalam pikiran Gimana Cara menghasilkan Uang dari rumah Betul gak teman-teman Oke Kalau misalnya ngomongin Cara menghasilkan uang dari rumah Itu caranya ya bisa berjualan offline Ataupun melakukan bisnis online Betul gak teman-teman Nah Sebelum kita lanjut ya Nanti coba saya akan lihat Apakah sudah ada yang hadir Oke Siap Dari jonggol hadir Nah seperti ini Apabila teman-teman Belum muncul namanya Silahkan teman-teman verifikasi dulu ya Ke streamyart.com Slash Facebook Nanti biar teman-teman Pas ditayangkan Seperti ini Nanti Dari jonggol hadir Tapi gak tahu Sini siapa Kalau misalnya sudah Teman-teman Memverifikasi ke streamyartnya Itu nanti akan muncul ya Gitu Silahkan ya Kemarin Omsis Sempat nge-share lagi Untuk streamyartnya Oke Silahkan teman-teman Yang mau Disapah nanti Silahkan Bisa ngirimkan Mengisi komentar ya Di bawah ini Baik Sudah ada Disini terlihat 21 yang bergabung Baik Untuk mengisi sambil Apa namanya Menunggu Pemateri kita Ready Dan Teman-teman yang lainnya Juga sudah siap Di dalam Depan Laptopnya Masing-masing Atau dengan Depan perangkatnya Masing-masing Ini akan Saya sedikit ya Yang Akan membahas Sedikit tentang Situasi Pandemi COVID-19 ini Yang mungkin Yang mungkin Masa PSBB DKI sudah Berakhir Tapi zona-zona Merah kan masih ini Dan beberapa Perusahaan juga Masih Mem WFH Kan Karyawannya Jadi Walk from home Dari rumah Kalau ketahuan Keluar Atau apa Ya disitu Karena sanksi Saya gak tahu Jadi Kalau ngomong-ngomong Kita Dalam Menghadapi Masa pandemi Corona ini Mungkin Yang terlintas Dalam pikiran kita Ya Seperti tadi Saya katakan Bagaimana Cara Menghasilkan Uang Dari rumah Betul gak Uang Dari rumah Caranya Bisa dengan Berjualan Offline Ataupun Melakukan Bisnis Online Ya mungkin Offline Disitu Teman-teman Mungkin bisa Atau Punya Keterampilan Membuat Masakan Bisa Membuka Menjual Masakannya Di depan Rumahnya Atau Misalnya Menyewa Rukuk Atau Apa Nah Atau Teman-teman Melakukan Bisnis Online Nah Sekarang Teman-teman Disini Akan Kita Subuhkan Yang sudah Bergabung Di Iodropship Saya ucapkan Selamat Bergabung Yang baru Bergabung Dan belum Mulai Action Untuk Berjualan Online nya Silahkan Nanti Ada Private Mentoring Atau Minta nanti Request Segala Macem Di Iodropship Yang akan Kita Suguhkan Nanti Tinggal Disiapkan Waktunya Nanti Mentor Akan Mengatur Dan Saya Sarankan Apabila Ada Webinar Webinar Seperti ini Teman-teman Silahkan ya Sempatkan Dirinya Untuk Hadir Untuk Hadir Untuk Mengikuti Live Webinar Iodropship Ini Karena Saya Jamin Materi-materi Yang dikasihkan Itu Tidak Bukan Hanya Materi-materi Yang Kulitnya Aja Tapi Materi-materi Yang Sudah Bisa Langsung Kita Praktikan Artinya Materi Yang Daging Materi Yang Sangat Ini Apa Namanya Materi Yang Sangat Mahal Kalau Misalnya Di luar Baik Tes Untuk Acara Malam Hari Ini Saya Coba Tes Suara Saya Apakah Sudah Terdengar Jelas Silahkan Tulis Di komen Ya Baik Oke Saya Akan Sapa Untuk Daerah Cikarang Mas Anton Leader Bo Kita Ini Yang Sudah Nangkring Beberapa Pekan Di leaderboard Ayo Dropship Om Anton Cikarang Hadir Siap Terima kasih Om Anton Baik Disini ada Mas Artajaya Hadir Terbaca Enggak Om Sudah Verif Streamyat Mantap Nah Kalau Yang sudah Verif Streamyat Itu Akan Terbaca Itu Kan Akan Keluar Namanya Sudah Keluar Mas Artajaya Namanya Oke Terima kasih Mas Bagi Yang Belum Yang Mas Ini Yang Dari Depok Nah Ini Dari Depok Belum Ini Belum Verifikasi Jadi Masih Belum Keluar Ininya Baik Mantap Oes Om Sis Halo Om Apa Kabar Terima kasih Om Sudah Berdampingi Terima kasih Sudah Mempercayai Saya Untuk Menjadi Moderator Malam Hari ini Terima Kasih Suhu Siswandi Waluyo Baik Terima kasih Lanjut Bagi yang Belum Belum Ini Ya Yang Belum Belum Verif Steamyarknya Silahkan Di Verif Dulu Biar Untuk Nanti Kedepannya Webinar Kita Akan Menyapal Lebih Enak Langsung Ini Oke Saya Akan Coba Nah Ini Mas Rido Fajar Mas Rido Apa Kapan Mas Waduh Sudah Lama Nih Nggak Bisik Bisik Di Belakang Sepertinya Sudah Sibuk Dengan Ininya Terima kasih Mas Rido Sudah Bergabung Ada Mas Angga Mas Angga Halo Mas Oke Terima kasih Mas Suaranya jelas Ya Mas Ini Kita Sedang Coba Apa Ya Merawan Aduh Merawan Bahasanya Itu Memperdanai Studio Mini Ayo Dropship Mini Studio Studio Mini Ayo Dropship Nah Ini Untuk Pencahayaan Cukup Lumayan Ya Saya Kelihatan Sedikit Tirus Kalau Dari Situ Sedikit Glowing Terima Kasih Bagi Teman Teman Manajemen Ayo Dropship Yang Sudah Memfasilitasi Para Mentor Dengan Studio Mininya Dengan Begitu Cukup Pencahayaan Yang Sangat Bagus Lighting Lighting Lengkap Semuanya Lengkap Terima Kasih Oke Mas Angga Terima Kasih Mas Sudah Tes Suara Jelas Baik Karawang Hadir Tapi Ini Belum Verif Oke Pak Didit Terima Kasih Pak Didit Atas Supportnya Pada Para Mentor Yang Sudah Menyiapkan Studio Dipada Dipada Air Dropship Sehingga Mentor Mentor Kedepannya Bisa Langsung Gas Untuk Mentoring Para Member Member Terima Kasih Pak Didit Nah Ini Ada Udah Udah Dari Jonggol Udah Dari Jonggol Terima Kasih Pak Inov Semoga Tambah Lancar Ya Pak Usahanya Baik Terima Kasih Ya Silahkan Yang belum Verifikasi Disitu Sudah Disediakan Ya Untuk Steamyat Dotcom Slash Facebook Nanti Itu Baik Aduh Iya Iya Pak Didit Oke Pak Didit Terima Kasih Pak Oke Cibitung Oke Cibitung Login Baik Terima Kasih Teman Teman Ya Baik Melanjutkan Yang Tadi Dalam Kita Menghadapi Masa Masa Ini Bahkan Masa Masa Pandemi Ini Dalam Peluang Peluang Untuk Para Pecinta Bisnis Online Untuk Start Dan Fokus Dalam Menjalankan Atau Praktik Untuk Membangun Aset Aset Di Online Ya Seperti Membangun Toko Online Nya Entah Itu Mau Melalui Websitenya Masing Masing Toko Online Masing Masing Atau Menjual Di Marketplace Langsung Seperti Yang Ayo Dropship Sajikan Ayo Dropship Disini Sudah Apa Namanya Menyiapkan Ya Mentor Mentor Ada Ada Khusus Mentor Untuk Riset Untuk Menyiapkan Database Teman-teman Semuanya Yang bergabung Daya Dropship Itu tinggal Mempraktekan Semuanya ya Panduannya Membangun Toko Terus Meng Upload Apa namanya Produknya Disitu Teman-teman Sudah Disiapkan Dan Teman-teman Tidak perlu Lagi Bingung-bingung Untuk Mengupload Semua Produk-produk Yang ada Di AirDropship Apabila Laku Apabila Ada Misalnya Atau Misalnya Membaru Pecah Telur Nah itu Teman-teman Juga tidak Perlu Bingung Untuk Packing Untuk Pengiriman Itu semua Sudah kita Bantu Sudah ini Enak kan Di AirDropship Kita Tinggal Kita Akan Memanjakan Sedikit Memanjakan Kepada ini Baik Teman-teman Disini Seperti webinar Webinar Sebelumnya Saya akan Menyediakan Nanti Perbincangan Perbincangan Hangat Yang mana Nanti Teman-teman Akan Diajak Menjelajahi Dalemannya Dalemannya Menjelajahi Dalam Lebih Dalam Google Ads Kok Dalemannya Ya Akan Menjelajahi Lebih Dalam Tentang Google Ads Beriklan Di Google Gitu Teman-teman Nah Lagi Untuk Kesempatan Kali ini Nanti Tema Yang Akan Diangkat Adalah Dari Gaktek Sampai Ngomset Dengan Google Ads Jadi Pasti Seru Dong Gitu Kan Nah Teman-teman Tetap Fokus Pantengin Terus Webinar Malam Hari Ini Mudah-mudahan Nanti Bermanfaat Ya Ilmu Yang kita Sharingkan Nanti Bahwa Ilmu Nanti Itu Yang mana Google Ads Ini Akan Disampaikan Oleh Mentor Terbaik Kita Mentor Favorit Kita Yang mana Dengan Jam terbang Yang sudah Tinggi Dia Pernah Menjadi SEO Untuk Di Travoloka Bukalapak Terus Terakhir Itu Sekarang Ini Sedang Di Hello Dokter Hello Dokter Dotcom Disitu Jadi Teman-teman Pemateri Nanti Itu Luar Biasa Banget Nanti Teman-teman Gali Disitu Silahkan Pertanyaan-pertanyaannya Nanti Saya akan Bacakan Nanti Ada sesi Bincang-bincang Kita Kalau Bisa Teman-teman Nanti Pertanyaan-pertanyaannya Yang Singkat Padat Sehingga Nanti Bisa Kita Langsung Akan Tayangkan Dan akan Tanyakan Langsung Kepada Pemateri Kita Baik Sebelum Itu Untuk Memulai Saya akan Lihat Lagi Sudah Berapa Banyak Yang Hadir Oke Terima Kasih Ada Bak Natasa Pertiwi Terima kasih Bawa Natasa Dari Zimbabwe Bawa Natasa Ini Rajin ya Terima kasih Rajin Rajin Aduh Iya Ini Ya Amin Makasih Amin Amin Terima kasih Pak Inov Semangat pak Nah Pak Inov ini Saya akan Bahas ya Pak Inov ini Teman-teman Dari awal Beliau Alhamdulillah Fokus Fokus Mengerjakan Semua Membangun Bisnis Online nya Membangun Aset-aset Di online nya Nah Disini teman-teman Jangan-jangan Nanti teman-teman Yang berikutnya Akan Mengikuti Jejak Keberhasilannya Pak Inov ini Seperti yang Kemarin Ya kan Seperti yang Kemarin Teman-teman Itu Pak Rizan Mas Rizan Mas Rizan juga Itu Dia Sebulan Berkarya Berjuang Nah Sekarang tinggal Menikmati hasilnya Ada Pak Inov Ada Mas Rizan Ada Buratna Ada Mas Dhani Ada Mas Zulfikar Ada Mas Siapa lagi Namanya Yang baru ini nanti Mas Rizan Mas Rizan 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 Mas Anton Mas Budi Dava Ya kan Nah Jangan-jangan Nanti teman-teman Yang baru-baru bergabung Di Ayo Dropship ini Apabila prakteknya Rajin Itu teman-teman Akan mengikuti Jejak suksesnya Mereka-mereka Yang tadi saya sebutkan Jadi Teman-teman Di sini Selamat datang Di Ayo Dropship Selamat bergabung Bagi yang baru bergabung Terima kasih Sudah bergabung Dan Jangan lupa Saran saya Segera Action Membangun Aset-asetnya Masing-masing Karena 2 atau 4 bulan ke depan Atau 5 bulan ke depan Atau 1 tahun ke depan Apabila kita fokus Dalam ini Nah teman-teman Yakin Akan Usahanya Bisa berhasil Di dalam Bisnis online Nah Begitu ya teman-teman Terima kasih Kalau misalnya Ini kita lanjut Apabila ada Pertanyaan-pertanyaan Nanti kita akan Kupas Bersama Suhunya Om Ilham Baik saya akan undang Om Ilham Untuk Pemateri malam hari ini Akan mengupas Semua tentang Google Ads Oke Tara Oke mas Ilham Apa kabar Sehat Alhamdulillah om Alhamdulillah Baik Om Ilham Ya sudah jelas Om Ilham Oke om Ilham ini Nanti akan membahas Teman-teman ya Baik Lanjut Langsung saja Ke Pemateri Om Ilham Saya sarahkan Waktu dan tempatnya Saya Persilahkan Nanti apabila ada Pertanyaan teman-teman Silahkan ditanyakan Di kolom komentar Nanti akan kita Tayangkan Baik Terima kasih Dari saya Langsung saja Ke Om Ilham Oke Assalamualaikum Teman-teman semua Selamat malam Sebelumnya Sebelumnya Perkenalkan dulu ya Nama saya Ilham Jadi sudah disampaikan Sama Om Buldani Saya salah satu Mentor di IO Dropship Dan IO Business Saat ini memang Fokusnya masih di kantor Di Hello Sehat Sebelumnya Sudah pernah di Travolka Bukalapak Dan juga Elevenia Jadi Memang backgroundnya adalah Di dunia e-commerce Dan juga saya di Wall Street English Sebagai SEO dan Google Ads Nah hari ini Saya mau Sedikit Sharing Pengalaman dan ilmu Yang saya dapatkan Gitu kan Di Dalam mengelola Akun Google Ads Waktu di Company Ataupun juga Waktu di jualan online Untuk membuat Study case Di IO Dropship Kita mulai aja Biar Langsung Kalau misalkan Ada pertanyaan Nanti langsung Ditanyakan Di kolom komentar Nanti Sesi pertanyaan Mungkin akan Di Di belakang Sebelumnya Saya share screen dulu Biar kelihatan Oke Udah kelihatan ya Teman-teman Saya lanjut Jadi Kita akan Bahas tentang Google Ads Karena disini Sebenarnya Saya mau Membahas Materi dasar dulu Karena Setahu saya Mungkin Di grup IO Dropship Tidak semuanya Faham Google Ads Dan tidak semuanya Sudah berikan di Google Ads Jadi saya bahas dulu Dari awal Oke Teman-teman Di Google Ads itu Sebenarnya ada dua Ya Ada Google Ads Search Dan Google Ads Display Gitu ya Nah Di Google Ads Di Google Ads sendiri Teman-teman Bisa memilih Ada beberapa Jenis campaign Yang bisa teman-teman Pilih Yang pertama Tadi search Dan display Sudah disebutkan Di awal Lalu yang kedua Ada Google Shopping Sebenarnya Google Shopping Ini adalah Turunan dari Google Search Nah Kalau misalkan Teman-teman Ngetik di Google gitu ya Pencarian Mungkin Baju Atau jam tangan Atau fashion lainnya Atau produk apapun Lalu kemudian muncul nih Hasil pencariannya Berupa Tokopedia Iklan di situ Nah itu namanya Google Shopping Tapi kalau misalkan Video ya Teman-teman Sekarang lagi nonton video Tiba-tiba Keskit sama iklan Nah itu Masuknya video Sebenarnya video ini Adalah turunan dari Display Jadi sebenarnya Cuma ada dua Display dan search Sisanya adalah turunannya Nah kalau app Ini adalah Kalau teman-teman Ingin Apa Namanya mengiklankan Aplikasi teman-teman Di Playstore Dan yang terakhir Ada smart campaign Nah sebenarnya Smart campaign ini Tidak saya rekomendasikan Di awal Karena pengaturannya Tidak seluas Kalau kita Non smart campaign lah Jadi untuk di awal Saran saya Cuma fokus Kedua aja Yang pertama Google search Dan yang kedua Google display Sisanya diabaikan dulu Itu Nah Saya akan membeberkan Ada tiga fakta Dari Google search Yang mungkin Teman-teman wajib tahu Kenapa sih Kita harus beriklan Di Google search Yang pertama adalah Tahu gak teman-teman Ada 4,4 miliar Pengguna Google Setiap harinya Yang melakukan pencarian Di Google Ini di seluruh dunia Dan ini bertambah Sebanyak 10% Setiap harinya Jadi gak cuman di Indonesia Tapi juga di seluruh dunia Artinya semua orang ini Pasti pakai Google Pasti pakai Google Kalau mau cari apa-apa Jarangkan orang yang pakai Yahoo Atau Bing Atau yang lainnya Pasti semuanya Awalnya dari Google dulu Baru dari Google Ketika kita tahu Toko online-nya Baru kita klik dari situ Nah Ternyata Dari sebanyak itu Kita punya potensi market Sekitar 171 juta Pengguna di Indonesia Pengguna internet di Indonesia Tapi Dengan kondisi yang WFH seperti ini Pastinya Orang seringkali di rumah Orang seringkali di rumah Orang besan Orang seringkali pegang gadget Yang mana pasti di situ juga Pencariannya lebih tinggi lagi Ini data tahun 2019 Belum yang Corona Kalau Corona Pasti lebih tinggi lagi Itu ada 3 fakta Nah Ini adalah contoh Dari Google search-nya Teman-teman Jadi Google search itu Kalau misalkan kita lagi nyari Ini Saya misalkan lagi butuh Kursus bahasa Inggris Saya ngetik di Google Kursus bahasa Inggris Maka tiba-tiba keluar Hasil pencariannya Ada 3 Ada dari EF Ada dari Wall Street Inggris Ada dari Golden Course Dan ini Iklan ini Hanya akan muncul Kalau saya nyari Kalau saya nggak nyari Kursus bahasa Jerman Nah iklan ini nggak akan muncul Nah enaknya di Google search adalah Iklan kita bisa tayang Based on Sesuai dengan keyword yang kita target Gitu Nah Itu adalah salah satu kelebihannya Kelebihan-kelebihan lain dari Google search Ini saya cantumkan ada 4 Ya Yang pertama Tadi yang sudah saya jelaskan di awal Iklan ini hanya akan muncul Sesuai dengan kata kuncinya di target Jadi kalau kita nggak target kata kuncinya Iklan itu nggak akan muncul Dan kalau misalkan iklan itu nggak ada yang ngeklik Maka kita bisa bilang kita ngeklik gratis Ya Jadi kita nggak bayar ke Google Kalau misalkan nggak ada yang ngeklik Jadi kita bayar kalau kita ngeklik doang Ada orang ngeklik kita bayar Kalau nggak ada Nggak ngeklik Nggak usah bayar Dan per kliknya ini teman-teman Ini bervariasi Tergantung dari industri Kalau misalkan industri e-commerce itu biasanya Around 1.500 sampai 2.500 Itu Tapi kalau industrinya itu Tadi kursus bahasa Inggris itu Di atas 5.000 rupiah Bisa lebih Ya Kalau industrinya itu asuransi Atau mungkin produk-produk keuangan Itu biasanya lebih tinggi lagi Itu bisa lebih dari 10.000 per kliknya Bahkan lebih Tapi kalau misalkan Apa namanya Teman-teman mainnya produk UKM Produk herbal Itu biasanya around 1.000 masih masuk Gitu Jadi beda industri Beda lagi dengan CPC-nya Kita ngomongnya CPC Cost per klik Kalau Google Ads Kita ngomongnya CPC Gitu ya Nah lalu yang ketiga Karena tadi iklannya muncul Sesuai dengan kata kuncinya di target Otomatis Traffic-nya pun berkualitas Ya traffic-nya berkualitas Yang pasti Kita lebih mudah Untuk dapetin penjualan Atau closing rate-nya tinggi Gitu Jadi kita lagi Pengen sesuatu Tiba-tiba nongol iklan Kita klik Konversi lebih tinggi Dibandingkan Kita ngiklan di tempat lain Yang tiba-tiba nongol Kita lagi gak nyari apa Tiba-tiba nongol Iklannya Nah itu adalah Empat kelebihan dari Google Ads Lalu gimana kalau Google Display ini Nah Google Display lebih hebat lagi Google Display ini teman-teman Sudah bisa menjangkau 90% dari market global Jadi artinya 90% di dunia Atau lebih dari 90% orang di dunia ini Sudah pasti kepapar sama Google Display Dan Google Display ini bisa muncul di lebih dari 2 juta website Di seluruh dunia Nah kalau dibagi lagi Itu kita bisa muncul di Gmail Jadi kalau teman-teman iklan yang mau masuk ke Gmail gitu kan Ada di tab promotion itu Kalau kita biasa lihat Itu pakai Google Display Kalau mau muncul di Youtube Juga pakai Google Display Kalau mau muncul di website Misalkan Kita habis mengunjungi travel lokal gitu kan Kita lagi nyari tiket pesawat Tiket pesawat ke Bali misalkan Kita belum Belum beli tuh tiket Nah belum beli tiketnya Kita keluar dari travel lokal Kita jalan-jalan baca detik Baca kompas Atau baca tribunan Pernah nggak teman-teman Ada iklan yang ngikutin gitu Yang ngikutin tiba-tiba muncul aja Kita lagi main game apa Muncul lagi travel lokal Muncul lagi travel lokal gitu Nah itu namanya iklan retargeting Salah satu iklan Google Display Dan itu juga Potensinya sampai sejauh itu Sampai bisa mentarget orang Orang di apapun website yang kita buka Nah Tadi udah kita bahas tentang kelebihan dari Google Ads Search Nah sekarang kita bahas tentang kelebihan dari Google Ads Display Yang pertama ini menurut pengalaman saya beriklan Bahwa biaya iklan per kliknya itu Atau CPC Itu lebih murah teman-teman Dibandingkan Google Search Kalau misalkan tadi Google Search itu Misalkan 5.000 per klik ya Untuk bahasa Inggris Nah untuk di Google Display sendiri Itu bisa di bawah 100 perak Jadi kalau rata-rata sih di bawah 500 perak Nah pernah nggak sih Ilham Dapetin iklan yang per kliknya di atas 1.000 atau 2.000 perak di Google Display Saya pernah Itu pernah karena placement-nya juga Placement yang premium gitu Contoh waktu itu saya ngiklan di Ngiklan produk skincare di Female Daily ngetest Dan itu ternyata CPC-nya mahal Jadi memang tergantung dari placement-nya Tapi meskipun begitu Biaya iklan per kliknya itu lebih murah Rata-rata 100-500 perak per klik Bisa kurang bisa lebih Nah lalu yang kedua ini sama sebenarnya Kita nggak akan bayar ke Google kalau nggak ada yang ngeklik Artinya kita ngiklan gratis kalian branding juga Sekalian branding produk kita Nah lalu yang ketiga Ini yang paling enak adalah jangkauannya lebih luas dari Google Search Jadi gini teman-teman Kalau teman-teman ngiklan di Google Search Itu kan tadi berdasarkan kata kunci ya Contohnya saya ambil produk Ayo Dropship Ada namanya Rauda Casturi Atau Parfum Casturi lah Orang lebih kenal Parfum Casturi Parfum Casturi itu kalau misalnya kita riset di Google gitu ya Itu pencariannya mungkin cuma 2000-an per bulan Yang mana itu sangat sedikit nih Untuk kalangan market Parfum Casturi Dimana mungkin kita juga berkompetisi dengan kompetitor lain Ada kompetitor A, kompetitor B, kompetitor C Juga mengiklankan produk Parfum Casturi ini Tapi Parfum Casturi cuma 2000 Kalau kita ngiklan di Google Search Nah itu sangat sedikit banget Nah tapi kalau di Google Ads Display Ini head-to-headnya nih Kalau bisa dibandingin Google Ads Display ini seperti Facebook Ads Jadi kita lagi gak nyari apa-apa nongol Kalau di Facebook Ads kan nongol tiba-tiba di timeline Tapi kalau di Display Nongolnya di website Nongolnya di aplikasi yang kita buka Jadi jangkauannya lebih luas Dan ini based on behavior Behavior Sama seperti Facebook Ads lah pokoknya Saya berasakan behavior orang Misalkan kita targetin Oh orang-orang yang suka ceramah islami Pakai Parfum Casturi Misalkan produk yang lain Contoh produk Formacol Formacol itu misalkan Contoh orang-orang yang Kantoran, pegawai kantoran yang memang Mereka kerjanya Duduk, diam depan laptop Umurnya di atas 35 tahun Contoh Hobi, nonton berita Itu bisa kita target dengan Google Ads Display Sampai kita bisa target juga Ke Ininya Apa Buying Powernya Buying Power itu maksudnya Pendapatannya mereka Berapa Sering mereka beli belanja di online Dan nilai belanja mereka itu Kita bisa targetin Di Google Ads Display Gitu Jadi Sangat luas sekali Dan yang keempat Ini kita Bisa menampilkan variasi iklan Berupa gambar dan video Namanya juga Display ya Beda dengan Search Kalau Search tadi cuma Tulisan aja Bosan gitu kan Tapi kalau di Display ini Kita bisa munculin gambar Dan video Jadi teman-teman Kalau misalkan mau branding Mau launching produk Saran saya pakai Display Karena Jangkauannya lebih luas Dan kita bisa kreasikan Iklan kita di Di Google Ads nya Lalu yang kelima Ini kita juga bisa Mentargetkan konten tertentu Jadi meskipun Lebih broad Lebih Apa ya Lebih luas Lebih Lebih tidak ter-target Daripada Google Search Tapi Tetap kita bisa Pakai fitur-fiturnya Si Display ini Biar tetap bisa ter-target Nah contohnya seperti apa nih Saya jelaskan di Slide selanjutnya Nah ini contohnya ya Kita ngiklan Natural Skincare Bisa masuk CNN Bisa Atau misalkan Kita mengiklankan produk Apa ini Singapura MSES Mungkin Kelas Apa ini namanya Jadi yang saya Tandain ini di kanan Kalau video ini Maksudnya YouTube Ads ya Teman-teman Tapi kalau di kanan ini Yang ada tulisannya Visit Site ini Artinya Iklannya Iklannya display Bisa muncul di sini Bisa muncul di YouTube Maksudnya Nah ini yang saya Jelaskan tadi Dimana Kita bisa Mengiklankan Produk kita Ya Misalkan produk kita ini Yakona Yakona itu kan Penurun diabetes Penurun gula darah Ya kan Obat diabetes Kita mengiklanin Produk kita ini Ke konten Entah itu berita Entah itu artikel Yang mengandung Kata kunci Diabetes Atau gula darah Itu bisa Nah kalau kayak gini kan Artinya Match Jadi kita targetnya Apa Keluarnya Sesuai gitu Orang juga akan Lebih cenderung ngeklik Iklan kita Dibandingkan Iklan kita itu Gak jelas Kayak gini contohnya Ini Iklan tentang diabetes Tapi Sorry maaf Ini artikel tentang diabetes Tapi iklan tentang parfum Apalagi parfumnya Parfum bahasa Bukan bahasa Indonesia lagi Orang siapa yang mau klik Kalau gak Enggak sengaja keklik Itu contoh aja Nah Bagi teman-teman yang Ada yang pemain SEO disini Saya sendiri pemain SEO SEO untuk company maksudnya Jadi selain Google Ads Saya juga SEO Saya disini sebenarnya Mau memberikan Perbandingan nih Antara Google Ads dan SEO Ini perbandingannya Yang pertama Kalau kita Google Ads Google Ads Ini kita bisa langsung Tampil di halaman satu Sekarang juga kita bisa Tampil di halaman satu Asalkan Keywordnya Apa namanya Keywordnya sesuai Yang kedua Bitnya juga cukup Bitnya itu maksudnya Biaya per kliknya itu Kita mau berani Bayar berapa ke Google Yang ketiga Landing page-nya juga bagus Itu bisa langsung tampil Halaman satu Tapi kalau SEO Ya teman-teman SEO ini Perlu diketahui yang baru tahu SEO ini artinya Teknik digital marketing Gimana caranya halaman satu Di Google Tanpa menggunakan iklan Jadi kita Kasarannya sih Ngakalin Google Gimana caranya Biar masuk halaman satu Tanpa iklan Nah ternyata SEO ini Gak seperti dulu teman-teman Jadi tetap Butuh budget yang besar Untuk masuk halaman satu Ya Apalagi produknya teman-teman Produk yang Juga marketplace mainin Tokopedia Sudah masuk halaman satu Bukalapak Shopee Beli-beli Lazada Sudah masuk halaman satu Wah itu produk teman-teman Menurut saya Susah Untuk masuk halaman satu Bukan gak bisa Tapi susah Dan butuh budget yang besar Kalau untuk budget sendiri Untuk company E-commerce itu Sudah ratusan juta Teman-teman Sekuarter Untuk SEO Lanjut ya Yang kedua Ini teman-teman Kalau untuk Google Ads ini Lebih mudah Dan lebih terukur Sehingga bisa di-scale up Jadi misalkan gini Contoh Kita udah Berhasil mengiklan nih Mengiklankan Produk Parfum Kasturi Budgetnya misalkan Satu juta sebulan Ya kan Nah disitu Kalau misalkan kita lihat Konversinya sudah bagus Ya Kita bisa Dengan mudah itu Men-scale up-nya Entah menambah budgetnya Ataupun menambah Keyword yang kita target Itu bisa juga Tapi kalau di SEO Ini bukannya gak bisa Tapi susah untuk di-scale up Karena Ketika teman-teman Sudah masuk halaman satu Untuk keyword A gitu kan Nah misalkan mau di-scale up Ke keyword B Nah keyword B ini Teman-teman harus bikin lagi Artikel baru Halaman baru Optimasi baru lagi Butuh waktu lama lagi Tiga bulan Enam bulan Ya gitu Jadi Tidak scalable lah Kalau saya bilang Ini suara saya kedengeran ya Mohon maaf Ini disini agak Hujan deras Jadi agak Berisik Nah lalu yang ketiga Kalau Google Ads ini Karena kita bayar ke Google Kita Apa namanya Gelar lapak di Google Ini otomatis Kita gak terpengaruh Sama algoritmanya Memangnya sebenarnya ada Tapi Tidak sesering sama SEO SEO itu hampir setiap bulan Itu ada Jadi kalau Website kita Tidak sesuai Itu langsung negatif Langsung drop-nya Udah bukan main-main Drop-nya drop dalam Tapi kalau misalkan Sesuai nih Sama algoritmanya Google yang baru Ya website kita Naik-naik Tapi kan Was-was juga Akhirnya Akhirnya Bagi teman-teman Yang pengen dapat Traffic dan penjualan Lebih cepat Saya sarankan Pilih Google Ads Dibandingan SEO Bukan berarti kita Mengasih Ngesampingan SEO Boleh Tapi SEO ini Untuk jangka panjang SEO ini Untuk hemat budget Tapi di jangka panjang Tapi kalau teman-teman Mau cash flow yang cepat Saran saya Pakai Google Ads dulu Disamping bangun traffic channel yang lain Gitu Dan ini teman-teman Saya akan Lampirkan juga Sebenarnya kita tuh Bisa jualan produk apa aja sih Di Google Ads Nah Yang pertama Kita bisa jualan skin care Tadi udah ada contohnya skin care Mau true loom Mau produk skin care Apa aja yang ada di Iodropship Kita bisa jual Terus yang kedua Ada produk herbal juga Meskipun ada Warning ya Warning dari Google-nya sendiri Ada kata keyword tertentu Yang memang Gak bisa ditarget Gitu Dan ada Apa namanya Ada trick tertentu Biar bisa ngiklan di Google Itu tetapi Tetap bisa untuk ngiklanin Produk herbal Atau produk farmasi Yang ketiga Produk jasa Teman-teman Mau jualan jasa Apapun bisa di Google Jasa bangun rumah Jasa property Jasa Apapun lah Dari A sampai Z Segala jenis jasa Itu bisa di Google Ads Jasa antar barang Jasa pengiriman barang Semuanya bisa Lalu Makanan dan minuman Nah Mau makanan Mau Kalau saran saya Untuk makanan dan minuman ini Lihat lagi Potensinya Karena Biasanya kan Kalau makanan dan minuman ini Pengennya orang Dalam kondisi fresh Jadi kalau fresh itu Biasanya kita targetnya Adalah sekitaran kita Ya Paling enggak satu daerah Atau satu provinsi Gitu kan Nah Saran saya Kalau satu daerah itu Pakailah Google Display Karena Google Display itu Meskipun kita targetnya Cuman Radius 10 kilo Dari rumah kita Atau 20 kilo Dari rumah kita Itu tetap bisa menjangkau Audius yang besar Tapi kalau di Google Ads Search Kita enggak bisa nih Target lokasi yang Radius itu Bisa sih sebenarnya Bukan enggak bisa Bisa tapi Terbatas banget Yang nyari Contoh Saya misalkan lagi di Aceh sekarang Saya mau jualan Madu Di Google Ads Mungkin tinggi pencarian madu Mungkin 10 ribu Orang Per bulan Untuk mencari madu Tapi kita enggak tahu nih Daerah mana yang paling banyak Mencari madu Contoh lah Misalkan yang paling banyak Mencari madu itu Jakarta Nah untuk wilayah Aceh sendiri Kita enggak tahu Berapa banyak Apalagi saya Acehnya mungkin Loksemawe Saya enggak tahu nih Berapa banyak yang Mencari madu Di daerah Loksemawe Nah Kalau kita mau ngilangin Cuma di daerah Loksemawe Atau daerah radius Sekitar kita aja Saran saya pakai Google Display Jadi teman-teman Harus tahu nih Produk ini Cocoknya di display Produk ini Cocoknya di search Tahunya gimana Tahunya adalah Ketika kita reset di Google Kalau misalkan pencarian itu Sedikit Ya saran saya Main display juga Tapi kalau banyak Banyak itu Lebih dari 5.000 per Bulan 5.000 pencarian per bulan Saran saya Main dulu di search Nah ini fashion Pastilah ya Fashion itu Produk yang general Dan pasti Semua orang bisa Iklankan di Google Dan yang terakhir Nah disini saya nyentumin Hewan kurban Kenapa? Karena momennya Bentar lagi kurban Jadi teman-teman Yang punya supplier kurban Silahkan Jualan Kurban di Google Ads Kenapa? Karena closingnya kan tinggi Tadi kan Orang sekarang Jarang Yang saya tahu ya Maaf Kalau salah Sekarang kan jarang Jamannya WFA nih Lagi WFA Orang-orang jarang Kekandang biasanya kan Yang manfaatkan momen ini Untuk jualan kurban juga Tersiapkan dari sekarang Kayak gitu Hewan kurban Akikah Segala macam Gitu ya Tapi intinya adalah Produk apapun itu Bisa dikelankan di Google Ads Yang penting dia Apa namanya itu Ya sesuai dengan undang-undang lah Itu gak bisa dijelasin lagi Jadi tidak ada batasan Produk ini gak bisa Produk itu bisa Tapi semuanya bisa Asalkan kita tahu Mana yang di search Mana yang di display Nah Ini ada beberapa hal Yang perlu teman-teman Perhatikan Sebelum beriklan di Google Ads Sebenarnya Ini ada Lima hal Yang pertama Ini banyak pertanyaan Yang masuk Sebenarnya Apakah bisa beriklan Di blogspot Atau di WordPress gratisan Saya jawab bisa Tapi saran saya Wajib memiliki Website sendiri Saran saya WordPress Kenapa? Karena Di blogspot itu Atau di WordPress gratisan Itu kita gak bisa Ngoprek Atau ngulik Itu terlalu dalam Contohnya Kayak kita mau Nambahin kode-kode Tracking tertentu Itu gak bisa Di WordPress gratisan Atau blogspot Nah saran saya Belilah Modal paling Berapa sih Minimal tuh Minimal banget Yang saya tahu Setahun 300 ribu Tapi kalau Bagusan dikit Setahun Sejuta Tergantung dari Provider masing-masing Jadi Pilihlah yang layak Buat bisnis teman-teman Karena ini juga Investasi Kita punya website Itu jauh lebih murah Harganya dibandingkan Kita punya toko Di offline Daripada buka toko Belum sewa ini Sewa itu Kita lebih baik Punya website Bagusnya dikit Buat aset juga Nah yang kedua Bagi teman-teman Yang baru mulai iklan Itu saran saya Spending itu Jangan banyak-banyak dulu Karena biar Biar gak kaget lah Sebenarnya spending Di Google Ads itu Bisa dari 30 ribu per hari Itu minimal banget Jangan di bawah itu Karena Ya Lebih baik teman-teman Jangan iklan di Google Ads Jadi setidaknya Minimal 30 ribu lah Kalau memang budgetnya Udah ada 50 ribu atau 100 ribu Lebih baik Karena gini teman-teman Misalkan contoh Teman-teman budgetnya 30 ribu sehari ini Ternyata Per kliknya itu Seribu Per kliknya itu seribu Nah teman-teman Cuma dapet 30 klik doang Per hari Dapet 30 klik Nah 30 klik itu Apakah Apakah Sudah bisa dapet Konversi ya Kita gak tau Makanya Ternyata 30 ribu itu adalah budget yang Ngepas banget Tapi tetap bisa Yang ketiga Ini bagi teman-teman yang punya kartu kredit Atau debit itu boleh pakai Boleh pakai jenius Boleh pakai kredit card Boleh juga transfer bank Tapi saya Pengalaman pakai jenius Dan teman-teman yang lain juga Itu gak tau kenapa Belakangan ini Sering suspend Ya mungkin karena Dianggap proud sama Google Karena mungkin banyak yang Apa namanya Yang ngeplang lah Yang Ikelan gak bayar Yang Pokoknya macem-macem lah Banyak kasus gitu Jadi Saran saya sih Kalau bisa Kartu kredit Kartu kredit Kartu kredit Yang kedua Kalau misalkan emang gak bisa ya Transfer bank aja Transfer bank itu Kita bisa manual payment Manual payment jadi Sistemnya top up Kita top up Misalkan 1 juta Nah kalau 1 juta itu Belum Apa Sudah habis ya Kita gak bisa iklan Gak bisa running iklannya Tapi kalau Misalkan Pembayaran di akhir Itu kita juga bisa Namanya Automatic payment Automatic payment ini Pembayaran Di akhir Jadi kita ngiklan dulu Ngiklan dulu Misalkan 1 juta Baru bayar belakangan Di akhir bulan Itu bisa Di Google Ads Yang keempat Pastikan teman-teman Sudah mendownload Landing page Yang udah kita siapkan Di grup Ayo Dropship Kalau yang belum join Ayo Dropship Silahkan join dulu Tapi Untuk beberapa produk Kita udah siapkan Untuk template Landing page nya Kalau kemarin kan Template Template siap upload Di Marklefest Namanya Apa ya Template mas upload ya Kalau di Marklefest kan Masipa Om Reno Dan mentor-mentor yang lain Tapi Kalau di website Namanya template Elementor File nya bukan Excel Tapi JSON Makanya saya ngomongin JSON Itu adalah template Dari landing page itu Landing page website kita Jadi dimana Template itu ketika kita upload Udah langsung jadi Teman-teman tinggal Ngedit aja Nomor HP nya Nah yang kelima Ini Kita pasang juga Kode tracking Jadi sebelum beriklan itu Kita harus pasang dulu Google Ads Tracking Tag Manager Sama Google Analytics Tujuannya kita biar tahu Hasilnya kita beriklan itu Seperti apa Jangan sampai kita beriklan Tapi kita gak tahu Ini iklan kita Dari keyword mana ya Yang closing dari keyword mana ya Yang gak closing Itu harus tahu Teman-teman Kalau enggak ya kita Percuma kita iklan boncos Tapi gak bisa ngambil pelajaran Itu ya Nah Selanjutnya ini Saya kasih tips Teman-teman Beriklan di Google Ads Search biar murah Sebenarnya Aduh Ini lupa dihapus Maaf Jadi yang pertama Ada lima ya teman-teman Yang pertama itu Ini ya Sebisa mungkin tingkatkan Quality score Minimal 8 sampai 10 Ini saya dari bawah Karena udah kebuka duluan Nah caranya gimana Caranya ada yang pertama Buatlah structure campaign yang jelas Jadi Ada akun Ada campaign Ada ad group Ada keyword Nah ini Saya mau jelaskan dengan bahasa yang sederhana nih Mudah-mudahan dimengerti Misalkan contoh teman-teman lagi jualan Produk Ayo Dropship Ya Produk skincare Produk Trulum namanya Trulum itu Adalah produk skincare dari Ayo Dropship Yang punya beberapa manfaat Nah saya sebutkan Salah satu ya Yang pertama Misalkan menghilangkan Bekas jerawat Yang kedua Menghilangkan flag hitam Yang ketiga Mencerahkan wajah Yang keempat Misalkan anti-aging Ya Misalkan ada empat nih Untuk manfaatnya Dari keempat manfaat itu Teman-teman bikin Ad group masing-masing Nah jadi ad group pertama adalah Ad group bekas jerawat Ad group kedua Ad group flag hitam Ad group ketiga adalah Ad group Pencerah wajah Ad group keempat itu adalah Ad group Anti-aging Nah masing-masing dari ad group ini Ya Ini berisi dengan keyword Keyword yang ditarget Contoh Keyword di ad group Anti-aging Adalah Misalkan Apa namanya Yaudah anti-aging itu sendiri Terus Apa namanya Pengencang Jangan pengencang Maaf beda lagi Misalkan Obat anti-aging Misalkan Skincare anti-aging Jadi yang mengandung Kata anti-aging Atau yang mengandung Kata awet muda Tapi kalau misalkan Di ad group Flag hitam Teman-teman keywordnya itu Lebih ke arah Obat flag hitam Penghilang flag hitam Penghilang flag hitam ampuh Penghilang flag hitam Pria Skincare penghilang flag hitam Jadi seputaran flag hitam Sama seperti di ad group Ad group lain Itu dibikin sesuai dengan Tema keywordnya Nah ad group itu Sama dengan tema keyword Jadi jelas Rapih dan terstruktur Gitu ya Nah yang kedua Untuk keyword tadi Gunakan BMM Saya sebutannya BMM nih BMM itu adalah Broad match modifier Ya Yang ada plus-plusnya nih Jadi contoh kayak misalkan Keyword penghilang flag hitam Berarti Contohnya adalah Plus penghilang Sepasi plus Flag Sepasi plus hitam Jadi ada tanda plusnya Di depan Dan gunakan keyword exact match Yang ada kurung sikunya Di belakang Dan di depan Gitu Tujuannya buat apa Tujuannya untuk Apa Agar Produk kita ini Dan iklan kita ini Match Sama Yang diketik sama orang Jadi lebih relevan Mohon maaf teman-teman Agak gelap Jadi tiba-tiba mati lampu Nah Yang ketiga ya teman-teman ya Dalam add copy Nah add copy itu Maksudnya apa sih Add copy ini Kata-kata iklan Nah kata-kata iklan ini Terdiri dari judul Judul 1 Judul 2 Ya Atau bisa disebut dengan heading Yang ketiga ada description L tuh Yang URL di belakang Itu harus Terdapat keyword yang ditarget Gitu Jadi contoh kayak misalkan tadi Keyword yang ditarget adalah Penghilang flag hitam Terulum penghilang flag hitam Jadi kata penghilang flag hitam itu Harus ada di judul Harus ada di deskripsi Harus ada di Slug URL Gitu Jadi match Matching gitu Orang nyari apa Ketemunya apa Orang nyari flag hitam Ketemunya iklan flag hitam Ketemunya landing page flag hitam Nah yang keempat Pada awal beriklan nih Hanya gunakan 2 strategi teman-teman 2 strategi beriklan Jadi di Google Ads itu Banyak strategi beriklan Yang bisa kita pilih Yang pertama Ada maksimal klik Dan yang kedua ini Manual CPC Nah Yang saya adalah Pilih antara 2 ini Jangan pilih yang lain Kalau pilih yang lain Ya siap-siap aja Itu biasanya boncol Karena Yang lain itu Step Yang dilakukan untuk Beroptimasi Optimasi iklan Bukan awal beriklan Sebenarnya ada satu lagi Tips yang saya share Yang ke-6 Saya lupa nulis di sini Yang ke-6 adalah Landing page-nya harus Relevan teman-teman Yang tadi ya Contoh ya Kita ngiklanin flag hitam Landing page-nya pun harus flag hitam gitu Jangan sampai landing page-nya Tentang bekas jerawat Ya Contoh misalkan orang Nyari flag hitam Ketemunya bekas jerawat Testimoni bekas jerawat Headlinenya bekas jerawat Di copywriting landing page-nya ya Sales page-nya itu Kan gak nyambung Artinya Quality score-nya juga Makin durun nanti Gitu Jadi Perhatikan 6 hal ini Ketika beriklan Maka Skor 8 per 10 ini Quality score 8 per 10 ini Biasanya lebih mudah Didapatkan Teman-teman Dibanding Kita misalkan gak Kita gak Ngiklan yang ngaco Ad group-nya berantakan Keyword-nya juga Serba Serba ada doang Nah itu biasanya Skornya dibawah itu Dibawah 8 per 10 Nah semakin tinggi Skornya ini ya Semakin tinggi skornya Iklan kita Biasanya lebih murah Tapi kalau semakin rendah Nah iklan kita lebih Mahal Makanya kenapa Tadi saya bilang Ini adalah Salah satu strategi Untuk beriklan lebih murah Ada sih strategi yang lain Cuman belum saya Sebutkan 6 ini dulu Dikerjakan Insya Allah Quality score-nya naik Iklannya lebih murah Gitu Nah sebenarnya saya mau cerita Tentang pengalaman beriklan Di perusahaan sebelumnya Sini dulu Apakah ada pertanyaan Mungkin saya kembalikan Ke Om Buldani Om Buldani Masih monitor Siap Om Milham Waduh Om Milham gelap-gelapan ini ya Mantap Mantap Iya ini sorry Nanti lampu Hujan-hujan deres ya Mbak Om disana Tiba-tiba Iya Oke Jadi gitu ya teman-teman ya Mohon maaf Apabila memang Penerangan dari Om Milham Nah oke Om Milham udah mulai kelihatan Baik Ini ada Langsung ke pertanyaan Gak apa Pak Om Milham ya Tadi Mungkin teman-teman Sudah ini Boleh Boleh Oke Saya tampilkan dari Reformaya nih ya Nah ini Menyangkut tadi Om Adgroup anti-aging Adgroup Lekitang Dan lain-lain Dalam satu campaign gitu Dibedain landing page-nya Agak bisa Agak bisa sama landing page Apa gini Dibedain LP Ya mas Gak bisa sama Oh Lending page-nya gak sama Oke Apakah harus sama landing page Sama landing page Apa gini Oh ya Itu gimana Jadi Mbak Maya Jadi untuk Sebenarnya Ya Sebenarnya Saran saya sih Dibedain Mbak Maya Jadi LP-nya itu dibedain LP anti-aging Anti-aging sendiri LP itu kan terdiri dari Copywritingnya ya Ada copywriting Ada gambar-gambar Customer yang udah pakai Trulum Anti-aging gitu kan Ada testimoninya juga Dan itu Beda kan Pasti Misalkan Copywritingnya Tentang Tentang All About Awet Muda Tapi kalau misalkan Anti-aging Sudah beda lagi kan Headline Di copywritingnya Dan itu dibedain Memang effortnya Lebih gede sih Kayak misalkan tadi Trulum ada 4 manfaat Berarti minimal kita siapin 4 LP Nah kita kan Seringkali males nih Nyiapin 4 landing page Yang berbeda nih Apalagi kata-katanya Beda-beda semua Tapi Ya Kalau effortnya gede Biasanya Ngiklannya pun juga Jadi lebih bagus Lebih rapi Apalagi kata-katanya Gitu Effort gede Biasanya di awal Tapi untuk nextnya Kita lebih enak Untuk optimasinya Jadi jangan digabung Saranku Tapi kalau mau digabung Ya boleh-boleh aja Tapi Saranku dipisah Idealnya dipisah Oke Gitu ya Oh Itu Mbak Maya Untuk Ininya Lanjut ke Ini Lanjut ke Mbak Mas Angga Ya disini ada Mas Angga Lihat skornya Dimana katanya mas Itu Mungkin Atau ini Lihat skornya Ya Silahkan Lihat skornya di Apa namanya Di bagian Keyword mas Saya Ini ya Saya Bukain deh Ini Masih kelihatan gak ya Oke silahkan mas Di share screen lagi mas Tadi Sudah left Oke Apa namanya Contoh Langsung Langsung Buka dashboard Ini Mantap Ini spesial Untuk para member-member Aya dropship Ini dibukain Dashboardnya Oleh Ya ini Kebetulan Ini spesial Untuk para member-member Aya dropship Ini kebetulan Bukan iklan saya Jadi ada Salah satu Teman yang Apa namanya Itu Namanya Iklan rumah Prevac Nah di bagian sini Mas Angga Di bagian Keyword Apa namanya Itu Namanya Iklan rumah Prevac Nah di bagian sini Sebenar Agak lemot Nah di bagian Keyword Ini kan Ini kan Kehatan Ini artinya Ini keywordnya Broad Ini belum pakai Plus-plusan Nah ini keywordnya Broad Kalau keyword Broad ini Biasanya dia Kemana-mana Jadi ini Sinonimnya pun Ketembak Sama dia Dan ini Dan ini Lebih Rawan Bocos Menurutku Karena Lebih Liar Dan CTR Biasanya Rendah Tapi kalau Pakai BMM Tadi Ada plus-plusnya CTR Tinggi Nah kalau Di sini Apa namanya Kita Nggak akan Lihat Quality score Karena bukan Report defaultnya Tapi kalau Report defaultnya Kita pilih Kolom Terus kita Pilih Modify Kolom Nah di bagian Competitive metric Di sini Kita tambahin sendiri Di bagian Quality score Ini kita tambahin Nah ini Quality score Nah quality score Terdiri dari CTR Landing page Sama Ad relevant Baru kita Apply Nah di sini Kita bisa langsung Kelihatan nih Oh quality score Ini Rendah Ini tinggi Nah itu kan Ada above average Ada average Nah ini Kalau misalkan CTR Ini Sebenarnya Adalah Seharusnya Kita bisa dapat CTR segini loh Ternyata Lu cuma dapat CTR-nya segini doang Average doang Ini Berarti harus Diperbaiki Di ad copy-nya Gitu CTR ini Sama ini Biasanya Harus diperbaiki Di ad copy-nya Tapi kalau Di landing page Ini biasanya Diperbaiki Dari segi SEO-nya Jadi kata kunci Bajaringan ini Harus ditambah Di Apa Landing page-nya itu sendiri Makanya kenapa Tadi Mbak Maya Kalau misalkan Anti-aging Ya berarti kita Ngomongin Anti-aging doang Jangan ngomongin Black hitam Di situ Biar landing page Experiencenya Kayak gitu Oke Ya Gimana Mas Angga Insya Allah Jelas ya Tadi dari Penjelasan Om Ilham Tentang Skornya Dimana Baiknya Bagaimana Tadi sudah dijelaskan Lanjut ke Ada pertanyaan Dari Mas Samsul Lubis Braw Tupang Nah ini Mas Samsul Yang kemarin Kebut Satu toko Langsung dihajar 2000 produk Ini Mantap Pak Samsul Baik Om Ilham Ini ada pertanyaan Sebaiknya Landing page Versi mobile Atau responsif Atau Versi AMP Untuk meningkatkan CTR-nya Quality score Dan mengejar CPC murah Saya suka Landing page Landing press Yang versi AMP Pakai Plajin AM4 Oke Forward itu Oke Om Ilham Silakan Tanggapannya Pertanyaan Dari Pak Samsul Kalau Pengalaman saya Saya gak pernah Ngerlain Ngerlain ke AMP Jadi Kalau saya Sendiri Frivel Ke arah Versi mobile Atau mobile Responsif Sedangkan Untuk Mengejar CTR Quality score Itu Sebenarnya Gak cuman Dari landing page Jadi Ada Tiga Hal Yang harus Kita Kejar Mas Samsul Yang pertama Tadi CTR-nya Itu Artinya Dari Pengaturan Google Ads Sendiri Kita harus Sesuaikan Tadi Campaign structure Harus rapih Dulu Sedangkan Ngomongin AMP Atau Bukan AMP Itu Sebenarnya Cuman Ada Di Landing Page Doang Itu Cuman Sebagian Kecil Proporsinya Tapi Kalau Misalkan Mas Samsul Pakainya Landing Versi AMP Asalkan Kalau Misalkan Memang Lebih Cepat Dan Bisa Di Track Mungkin Tujuannya Mas Samsul Ini Ngejar AMP Biar Page Speed Lebih Kenceng Biar Quality Score Lebih Tinggi Tapi Asalkan Bisa Di Tracking Itu Gak Masalah Tapi Kalau Saya Belum Pernah Ngeklan Ke Versi AMP Selalu Ngeklan Di Versi Mobile Dan Biasanya Teman-teman Biasanya Di Company Di Perusahaan Itu Langsung Ngeklan Ke Versi Mobile Jadi Bukan Ke Versi AMP Oke Mas Samsul Sudah Jelas Jadi Emang Lebih Tepat Ini Pertanyaan Yang Cukup Bagus Dari Mas Samsul Ditanggapin Langsung Oleh Master Bahwa Tidak Disarankan Untuk Ke AMP Lebih Kepada Versi Mobile Responsif Baik Kita Lanjut Masih Dari Ini Lanjut Ke dulu Ke Yang Lain Ke Tadi Yang Belum Diverifikasi Silahkan Mas Diverifikasi Dulu Di Steamyark Mas Ilham Jika Beriklan Google Ads Display Itu Agar Lebih Murah Iklannya Pakai Goal Dan Kombinasi Targeting Apa Om Apakah Dibuatkan Ad Group Juga Di GDN Perlukah Pakai BMM Atau X Di GDN Dan Berapa Saran Jumlah Untuk Kata Kunci Dan Topik Dalam Sekali Iklan Terima Kasih Ya Gimana Om Ilham Tanggapannya Silahkan Ini Fokus Di GDN Ya Mas Ya Kalau Di GDN Agar Lebih murah Iklannya Pakai Goal Apa Kalau Kalau Goal Goal Untuk Awal Untuk Awal Itu Pakainya Website Traffic Dulu Jadi Untuk Awal Itu Kita Fokusnya Adalah Untuk Menggiring Traffic Sebanyak Banyak Ke Landing Page Kita Atau Ke Website Kita Ya Pertama Goalnya Artinya Website Traffic Ya Website Traffic Itu Biding Strateginya Kalau Enggak Manual Ya Maximal Click Tapi Saran Saya Pakai Maximal Click Aja Biar Kalau GDN Biasanya Lebih Liar Jadi Pakai Maximal Click Set Bit Cap Itu Jangan Tinggi Tinggi Mulai Dari 300 Perak Sampai 500 Perak Dulu Kalau Misalkan Dia Nggak Ngangkat Iklannya Naikin Dikit Dikit Kombinasi Targeting Sebenarnya Kombinasi Targeting Ya Standar Misalkan Contoh Dari Target Lokasi Pastinya Pilih Lokasi Yang Apa Namanya Yang Pengen Kita Iklan Contoh Misalkan Teman-teman Ngeklan Hanya Di Provinsi Jawa Yaudah Di Jawa Itu Doang Tapi Pilih Targeting Yang Jangan Yang Ini Karena Di Targeting Google Ads Ada Tiga Ada Yang Ada Yang People Who Who Live Sama Who Show Interest In Atau Yang Kedua People Yang Benar-benar In This Target Location Jadi Pilihnya Yang Kedua Untuk Lokasi Jadi Kita Nggak Pengen Kita Jakarta Tapi Ternyata Orang Surabaya Dapat Nah Kalau Misalkan Kita Pilihnya Yang Pertama Untuk Lokasi Targeting Itu Bisa Dapat Tapi Kalau Yang Kedua Ada Tiga Yang Kedua Itu Yang Benar-benar Di Jakarta Yang Dapat Nah Terus Untuk Masalah Kombinasi Targeting Tergantung Dari Audiense Yang Dibuat Apakah Dibuatkan Adgroup Juga Di GDN Ya Perlu Bedanya Campaign Apa Campaign budgetingnya Kan ada di Level Campaign Kalau di Google Ads Tapi Kalau di Facebook Ads Kan ada Yang di Accept Ada yang Di Campaign Untuk BMM Atau Exact Itu Tidak Perlu Karena Keywordnya Beda Jadi Keyword Yang Dijedain Itu Keyword Brought Aja Biasanya Terus Saran Jumlah Untuk Kata Kunci Dan Topik Dalam Sekaling Iklan Kalau Dalam Satu Adgroup Yang Maksimal Biasanya 10 Jadi Jangan Banyak Nah Nanti Dari 10 Itu Sebenarnya Nanti Nanti Akan Bisa Bertambah Lagi Kalau Google Search Dari Search Term Itu Kelihatan Dari Search Term Query Yang Diketik Sama Orang Apa Query Maksudnya Gini Beda Query Sama Keyword Kalau Query Itu Apa Yang Diketik Sama Orang Di Google Termasuk Typo Typo Jadi Typo Typo Masuk Sistem Query Tapi Kalau Keyword Itu Bentuk Baku Dari Query Tadi Jadi Untuk Kata Kunci Saranku Minimal 10 Topik 10 Keyword Per Ad Group Dan Untuk Targeting Saranku Kan Ada Based On Topik Ada Based On Placement Ada Based On Keyword Pilihnya Satu Ad Group Satu Targeting Aja Biar Nggak Terlalu Nero Jadi Kalau Misalkan Udah Pakai Topik Yaudah Ad Group Itu Pakai Topik Doang Tapi Kalau Ad Group Itu Pakai Audience Pakai Placement Yaudah Pakai Placement Jadi Jangan Dicampur Biar Nggak Bingung Oke Terima kasih Om Wah Mantap Sangat Gamblang Sekali Penjelasan Dari Om Mudah Mudah Bisa Ini Gimana Sudah Terkondisi Suara Saya Om Suara Ya Bisa Bagus Oke Baik Lanjut ke Pertanyaan Berikutnya Pertanyaan Berikutnya Masih Ini Sambungan Dari Mbak Maya Tadi Untuk Website Yang Multiproduk Ada Makanan Ada Skincare Apa Bisa Dipakai Untuk Landing Page Beda Beda Campaign Karena GTM Kan Cuma Satu Kali Gak Kayak Pixel FB Manggo Om Milham Untuk LP Beda Beda Campaign Iya Jadi Gini Mbak Biasanya Aku Pakainya Gini Misalkan Satu Website Misalkan Toko Online.com Ini Menjual Skincare Ada Produk Herbal Juga Memang Satu Apa Namanya Satu Produk itu Satu Campaign Pakainya Biasanya Jadi Memang Dibedakan Campaign Strukturnya Gitu Jadi Misalkan Contoh Untuk Produk Skincare Campaign A Produk Formacol Campaign B Produk Apalagi Campaign C Bener GTM Itu Satu Website Satu Baiknya Gitu Kan GTM Cuma Satu Kali Gak Kayak Iya Tapi Kalau Di GTM Kan Kita Bisa Ini Nge Bikin Apa Ngebedain Misalkan Kita Mau Bikin Audience Yang Produk Skincare Doang Itu Bisa Atau Kita Mau Bikin Audience Yang Produknya Untuk Herbal Doang Itu Juga Bisa Ada Dua Caranya Yang Pertama Bisa lewat Audience Builder Di Google Analytics Jadi Kita Bikin Audience Dulu Di Google Analytics Contoh Audiencenya Itu Orang Orang Yang Masuk Ke URL Yang Mengandung Kata Kunci Forma Call Atau Orang Orang Yang Masuk Yang Ke URL Yang Mengandung Kata Kunci Skincare Itu Bisa Atau Misalkan Kita Mau Bikin Audience Yang Lain Itu Juga Bisa Nanti Audience Yang Kita Bikin Itu Kita Publish Cara Yang Kedua Kita Bisa Pake Dari Google Ad Stack Jadi Google Ad Stack Itu Yang Kita Install Di GTM Nanti Segmentingnya Ada Di Audience Manager Di Google Ad Stack Kayak Gitu Bisa Dikustom Sedip Itu Sedalam Itu Baik Ya Begitu Ya Mbak Maya Selalu Sudah Jelas Ya Oke Lanjut Kesampingan Yang Tadi Om Milham Untuk Ini Mas Ilham Jika Berikan Google Ads Display Itu Agar Lebih Murah Iklannya Pake Oh Ini Tadi Udah Ya Oke Baik Lanjut Mas Ini Oke Bagaimana Menurut Mas Ilham Jika Berikan DGDN Dan Pakai Targeting Affinity Secara Langsung Silahkan Om Bagaimana Menurut Mas Ilham Jika Berikan Dan Pakai Targeting Affinity Secara Langsung Memang Harus Dites Mas Jadi Tidak Bisa Tidak Ditaksir Gimana Bagus Apa Enggak Jelek Apa Enggak Karena Saya Sendiri Pakai Affinity Saya Pakai Custom Intent Saya Pakai Custom Affinity Saya Pakai Apa Namanya Customer List Saya Pakai Jadi Memang Harus Dites Dan Kita Tidak Bisa Ngomong Oh Ini Bagus Yang Lainnya Jelek Jadi Sesuai Dengan Target Kita Juga Gimana Caranya Agar Beat Biaya Murah Dengan Strategi Targeting Itu Biasanya Kalau Target Itu Mulai Aja Beatnya Dari 100 Perak 200 Perak Kalau Misalkan Gak Angkat Kita Naikin Dikit Dikit Itu Kan Udah Murah Masuknya Tapi Kalau Convert Atau Enggak Ya Balik Lagi Itu Banyak Faktor Juga Oke Jadi Contoh Misalkan Tadi Ya Contoh Misalkan Tadi Ya Contoh Misalkan Gini Saya Mau Contoh Misalkan Parfum Kasturi Kasturi Itu Biasanya Kalau Kita Ngomongin Kasturi Ident Dengan Muslim Bapak Yang Sering Pakai Parfum Biasanya Apa Namanya Affinity Kita Bisa Pilih Contoh Misalkan Orang Itu Oh Sorry Topiknya Kalau Saya Biasanya Pakai Topik Topik Itu Biasanya Saya Pilih Islam Atau Ad group Yang kedua Affinity Kita Bisa Pakai Misalkan Orang Yang Suka Biasanya Bapak Bapak Umur 40 Tahun Hobinya Apa Contoh Hobinya Itu Nonton Berita Itu Juga Bisa Tapi Saranku Apa Ini Saya Tahu Namanya Mohon Maaf Saranku Gini Mas Sebelum Ketarget Affinity Secara Langsung Biasanya Saya Targetnya Itu Broad Dulu Di awal Broad Dulu Jadi Broad Dulu Di awal Saya Pengen Tahu Karakteristik Orang Yang Masuk Ke Saya Affinity Seperti Apa Affinity Seperti Apa Itu Bisa Dilihat Di Google Analytics Jadi Kalau Misalkan Pengunjungnya Sudah Banyak Sudah Di atas 1000 Orang Kita Bisa Langsung Lihat Di Analytik Dia Dikategorikan Sebagai Apa Orang Yang Suka Politik Orang Yang Suka News Orang Yang Suka Food Dinner Food Dining Itu Bisa Baru Dari Situ Kita Target Pake Google Apps Jadi Di Awal Biasanya Saya Tembak Affinity Dulu Biasanya Tembak Topiknya Dulu Beda Strategi Tapi Semuanya Sama Pengen Closing Closing Juga Kalau Saya Tembak Pertama Topik Dari Topik Baru Kita Tahu Demografi Audience Kita Seperti Ini Orang Yang Suka Belanja Di Google Analytics Makanya Enaknya Sebelum Beriklan Kita Pasang Dulu Google Analytics Biar Kita Bisa Tahu Apa Namanya Dari Pengunjung Website Kita Seperti Apa Oke Jadi Begitu Mas Silahkan Mas Untuk Apa Namanya Webinar Live Berikutnya Biar Tampil Namanya Di Verifikasi Dulu Mas Di Sitemyard Dotcom Slash Facebook Biar Nanti Namanya Muncul Seperti Tadi Mbak Maya Baik Ini Ada Sambungan Juga Ada Ininya Dengan Dari Mas Samsul Apakah Google Display Bisa Oh ya Mas Samsul Apakah Google Display Bisa Pilih Di web Mana Iklan Kita Tampil Dan Di web Mana Iklan Kita Tampil Bisa Mas Samsul Jadi Di Google Display Kita Bisa Tiga Opsi Yang Pertama Kita Bisa Manual Placement Manual Placement Artinya Emang Kita Pengen Iklan Surulum Ini Atau Skincare Ini Munculnya Di Female Daily Atau Beauty Blogger Lainnya Atau Beauty Asia Atau Di Forum Kecantikan Lainnya Doang Bisa Nah Tapi Kalau Misalkan Kita Mau pakai Automatic Placement Itu Lebih Liar Lagi Jadi Automatic Placement Itu Kita Bisa Apa Namanya Itu Iklan Kita Bisa Nampil Dimana Aja Nah Perihal Iklan Kita Pengen Nggak Ditampilkan Di Misalkan Iklan Kita Nggak Pengen Ditampilkan Di Detik.com Itu Juga Bisa Kita Explode Jadi Ada Pihlan Explode Nanti Di Cuman Memang Di Pengaturan Google Display Ini Hati Karena Apa Ya Pengaturannya Itu Saya Bilang Terlalu Terlalu Banyak Pengaturan Jadi Kalau Salah Itu Nanti Kita Bisa Harusnya Manual Tapi Automatic Jadi Hati Hati Oke Yang Jelas Adalah Kita Nanti Bisa Lihat Iklan Kita Bisa Tampil Dimana Aja Kita Bisa Lihat Dan Kita Bisa Explode Intinya Bisa Ya Om Dipilih Gitu Ya Oke Begitu Ya Pak Samsul Semangat Pak Samsul Terima Kasih Atas Sudah Bergabung Mantap Mantap Samsul Satu Malam Bisa 2000 Produk Langsung Masuk Ketokonya Mantap Lanjut Ke Yang Tadi Yang Sudah Affinity Sudah Nah Ini Satu Lagi Om Katanya Jika QS Rendah Terus Kita Perbaiki Berapa Lama Biasanya Google Akan Review Kembali Katanya Oke Silahkan Om Biasanya Kalau Kalau Apa Namanya Kalau Sudah Di Perbaiki Apa Namanya Dan Inget Kita Biasanya Dalam 7 hari Harusnya Sudah Perbaikan Dan Kalau Untuk Tools Yang Bisa Membantu Review QS Kita Sehingga Tidak Terlalu Meraba Saya Belum Ketemu Si Tools Jadi Ya Tools Langsung Aja Dari Google Oke Jadi Jelas Jadi Sekitar 7 hari Sudah Bisa Tergantung Dari Iklan Kita Munculnya Sering Sudah Nanti Disiapkan Langsung Dari Google Baik Terima kasih Teman-teman Yang Sudah Bertanya Ba Reformaya Oke Terima Kasih Oke Ini Mas Ilham Ada Permintaan Mantap Mas Ilham Buatin Google Ad Mas Teri Semangat Para Member Langsung Dijawab Langsung Lagi Disiapin Ikutin Terus Perkembangan Di Grup Baik Ini Ada Pertanyaan Terakhir Mas Ilham Kadang Di Dashboard Google Ad Suka Ada Warning Kalau Beatnya Diminta Atau Diserankan Set Lebih Tinggi Itu Perlu Kita Ikutin Or Di Abaikan Saja Ya Thanks Oke Silahkan Om Ilham Salah Satu KPI Saya Dulu Waktu Di Bukalapak Adalah Itu Tidak Boleh Limited By Budget Di Warning Limited By Budget Kerendahan Itu KPI Di Kantor Tergantung Tidak Tidak Saja Jangan Dinaik Dulu Dibenerin Dulu Biasanya Baru Kalau Misalkan Memang Sudah Oke Kualitas Oke Aku Biasanya Naikin Oke Naikin Dikit Dikit Ads Express CPC Nya Mahal Saya Pernah Niklan Pakai Sudah Cepat Habis Mantap Mas Samsung Sudah Ternyata Kalau Di Google Ads Express Memang Saya Sarantin Mas Sam Tul Karena Memang Secara Pengaturan Lebih Mudah Ya Karena Lebih Sedikit Dan Lebih Cepat Tampil Tapi Kita Itu Tidak Bisa Apa Namanya Kita Tidak Bisa Nga Custom Apa Apa Contoh Misalkan Kita Pilih Kita Nambah Keyword Terbatas 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 Apalagi Kita Mau Netting Keyword Tadi Exat BMM Itu Tidak Bakal Bisa Disitu Jadi Pengaturan Pengaturan Lainnya Itu Tidak Ada Biasanya Di Google Ads Express Artinya Fiturnya Terbatas 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 Artinya Peran Google Itu Lebih Banyak Disitu Peran Google Untuk Otomatisasi Iklan Kita Lebih Banyak Kalau Peran Terlalu Lebar Kemana Terlalu Lebar Kemana Saldonya Jadi Cepat Habis Jadi Saranku Waktu Beriklan Atau Bikin Campaign Baru Itu Adalah Switch To Atau Pindah Ke Mode Pakar Switch To Expert Mode Jadi Kalau Emang Akun Yang Sekarang Udah Terlanjur Google Ad Express Saranku Bikin Akun Baru Tapi Di Email yang Sama Mantap Jelas Ya Masih Di Jadi Namanya Juga Express Ya Dia Lebar Cepat Jadi Cepat Mencepat Memang Bagus Ya Kalau Misalnya Saya Juga Udah Pengalaman Pake Google Express Ini Seperti Yang Dijelaskan Oleh Om Ilham Tadi Memang Fitur Google Itu Dia Akan Meng Otomatisasi Iklan Kita Sehingga Bisa Tayang Express Cepat Gitu Dan Saldo Juga Cepat Habis Otomatis Gitu Karena Dia Ini Dan Tadi Sarannya Di Rubah Menjadi Ke Expert Mode Atau Ke Mode Pakar Jadi Lebih Ter Arah Yang Kita Di Custom Oke Silahkan Teman-teman Selain Kita Live Di Facebook Group Ayo Dropship Juga Kita Live Juga Di Youtube Official Kita Di Ayo Dropship Official Jadi Apabila Teman-teman Mungkin Sedang Aktif Di Youtube Atau Apa Silahkan Mampir Ya Ke Youtube Ayo Dropship Official Nanti Disitu Silahkan Teman-teman Bisa Request Atau Apa Di Comment Minta Ditayangkan Tutorial Apa Saja Silahkan Mungkin Nanti Bisa Komunikasi Di Youtube Alhamdulillah Tuh Sudah Nyala Lagi Baik Nah Lanjut ke Mas Angga Mas Angga Lagi Disini Mas Kapan Target Launching Google Ads Mastery-nya Aduh Kapan Katanya Om Google Ads Sabar Sabar Kayaknya Om Angga Mau Langsung Ngebut Pakai Google Ads Oke Baik Ke Mas Nurin Wah Nurin Jago Ngetik Mantap Untuk Satu Web Apakah Hanya Bisa Dengan Satu Kupon Apakah Bisa Hanya Beda Email Dan Beda Kupon Untuk Satu Web Nah Coba Mas Ini Sebenarnya Apa Ya Kalau Mau Ngakalin Google Bisa Bisa Aja Tombol Ketawa Pernah Apa Namanya Kalau Bilang Bisa Bisa Jadi Apa Namanya Kita Ya Kalau Kita Bilang Cara Nakal Bisa Jadi Kita Bikin Email Yang Banyak Kita Kita Nge-apply Kupon Itu Bisa Satu Web Yang Sama Cuman Memang Hati-hati Hati-hati Artinya Kita Kadang Kena Suspense Ya Sering Sering Kena Suspense Cuman Dulu Itu Dulu Jarang Ya Om Dulu Mas Enak Mereka Dulu Mas Enak Jadi Artinya Ya Memang Secara Secara Itung-itungan Lebih Murah Kita Ngiklan 450.000 Dapat 900.000 Lumayan Hemat Budget Tapi Saranku Sayang Kalau Misalkan Memang Kita Mau Bener-bener Ngebangun Portofolio Sama Kita Pengen Ngebangun Akun Google Ads Itu Kalau Beda-beda Akun Sayang Menurutku Jadi Sangat Tidak Disarankan Tapi Bisa Selalu Ada Jalan Menuju Roma Jadi Gitu Ya Mas Angga Jadi Bisa Dicoba Kalau Mas Sorry Jadi Untuk Satu Web Dicoba Nanti Ya Mungkin Memang Sepengalaman Saya Ini Mungkin Murid pertama Di Ayah Dropship Murid Mas Ilham Mungkin Saya Ini Yang Mempraktekan Ilmunya Dari Awal Produk Launching Sampai Waktu itu Tembus Penjualan Dari Google Ads Sampai 80 Botol Waktu itu Wah Itu Nyayur Sendirian Saya Jadi Memang Betul-betul Ilmunya Google Ads Dari Om Ilham Saya Praktekkan Ya Kupon itu Ya Bisa Gitu Bisa Kita Pakai Lebih Dari Satu Web Tapi Memang Resikonya Disitu Nanti Begitu Iklannya Lagi Naik Bagus Tiba-tiba Suspend Akunnya Nah Itu Sayang Ya Jadi Kalau lagi Bagus Udah Bagus Kayak Gitu Udah Mending Lebih Kepada Kita Ramut Atau Rawat Akun Itu Karena Tadi Disebutkan Kalau kita Nginkel 500 Dapatnya 900 Ya Itu Lebih Hemat Ya Lebih Lumayan Mati Lampu Lagi Om Gitu Oke Oke Gitu ya Pak Nurin Terima kasih Pak Sudah bergabung Di webinar Malam hari ini Jadi ya Itu ya Pengalaman dari saya Waktu pas niklan Google Ads Ya Langsung Diajarkan oleh Om Milham Begini 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 Waktu itu masih Google ini Search Network Jadi SN nya Belum display Nah Ini Tadi dikupas Habis tentang Display GDN nya Waduh Itu lebih mantap Lagi Saudara-saudara Jadi Website Apa saja Yang mau kita Target Iklan kita Itu sudah Bisa Nanti ditarget Seperti yang tadi Pak Samsul Tanyakan ya Baik Lanjut Ada pertanyaan Lagi nih Wah Mantap Baru bergabung Mas Usep Mas Upe Mas Usep Tang Usep Saipulo Rohman Mas Ilham Tanya tentang Audiens Kapan seharusnya Audiens Dibentuk Di GDN Untuk Diretargeting Kembali Terima kasih Silahkan Om Untuk Audien Ini Mungkin Analitik Google Sama Itu Apa namanya Pixel Ya Kalau saran saya Mas Usep Untuk Kita bikin Audiens Atau build Audiens Itu Saran saya Di awal Sebelum beriklan Kenapa Karena Ini Kita lagi Ngomongin Build Audiens Dari Analytik Kalau dari Analytik Itu Sebelum Kita Buat Itu Itu Gak Bisa Ditampung Jadi Harus Kita Buat Dulu Misalkan Contoh Kita Udah Ngiklani Sebulan Tapi Kita Baru Buat Di Hari Ke 15 Atau Keteng Bulan Nah Di Dua Minggu Terakhir Itu Itu Gak Akan Kebentuk Audiencenya Kalau Kita Gak Bikin Dulu Di Di Paulin Sampai Satu Setah Setengah 540 Hari Karena Kalau Di Google Ads Itu Gak Bisa Lifetime Kukisnya Kukis Audiencenya Gak Jadi Misalkan Misalkan Kita Punya Campaign Campaign Trulum Atau Forma Call Atau Produk Yang Lain Kita Mau Ngumpulin Audiencen Dari Sekarang Sampai Mungkin Beberapa Tahun Kedepan Tiga Tahun Lima Tahun Kedepan Kita Cuma Bisa Akhir Aja Jadi Audiencenya Kemarin Kemarin Tidak Bisa Disimpan Itu Memang Kekurangan Dari Google Ads Untuk Audiencenya Gak Bisa Disimpan Lama Lama Terus Yang Kedua Apa Namanya Audiencenya Bisa Ditarget Ulang Atau Ditarget Minimal Seribu Seribu Audiencenya Seribu Audiencenya Beda Dengan Seribu Orang Yang Datang Ke Website Kita Jadi Misalkan Saya Ngingklanin Google Ads Display Sekarang Untuk Satu Bulan Atau Dua Bulan Kedepan Misalkan Ternyata Masuk Seribu Orang Seribu Orang Yang Sudah Masuk Dan Terbaca Di Google Analytic Belum Tentu Seribu Orang Itu Bisa Ditarget Ulang Atau Ditarget Lagi Jadi Google Itu Belum Tentu Membaca Seribu Orang Itu Sebagai Seribu Audiencenya Ya Itu Agak Susah Dianalitik Digedain Seperti Itu Jadi Kita Harus Melebihkan Misalkan Kita Mau Retarget Seribu Orang Yang Kita Harus Kumpulin Biar Nanti Jatuh-jatuh Seribu Atau Lebih Dari Seribu Dan Yang Ketiga Mengenai Retargeting Audiencenya Dia Tidak Bisa Produk Herbal Jadi Kalau Misalkan Mas Rusep Ngingklanin Produk Herbal Atau Produk Yang Personal Health Advertising Itu Seringkali Tidak Bisa Untuk Audience Buildernya Atau Remarketing Karena Ya itu Dari Fitur Dari Google Sudah Di Policy Dari Google Seperti Itu Sudah Tanya Sudah Konfirmasi Juga Ke CS Sudah Nanya Juga Ke Teman-teman Yang Kerja Di E-commerce Kesehatan Ya Memang Sama Jawabannya Memang Tidak Bisa Ditarget Untuk Produk Kesehatan Oke Konsep Penjelasannya Untuk Audiens Terus Saya Juga Untuk Audiens Ini Pertama Kali Bangun Iklan Waktu Langsung Disettingkan Google Analytics Oleh Om Milham Waktu Itu Di Website Saya Dan Memang Retargeting Itu Lumayan Ampuh Ya Ininya Sampai Waktu Itu Dia Apa Namanya Repeat Order Segala Macem Nah Itu Lumayan Untuk Retargeting Tapi Dengan Policy Yang Baru Ini Untuk Produk Herbal Kesehatan Itu Tidak Bisa Di Retargeting Tadi Sudah Dikonfirmasi Ke CS Google Gitu Kang Usep Terima kasih Sudah Bergabung Di Di Webinar Malam Hari Kita Lanjut Mas Samsul Penasaran Gimana Supaya Loading Ringan Kalau Pakai GTM Analytics Google Remarketing Web Besar Saya Lihat Ringan Load Dia Lihat Web Di Luar Ringan Tanya Loading Oke Terima kasih Om 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 Kalau Web Besar Sudah Mainnya Bukan Kita Lagi Pertama Dari Server Sudah Beda Kalau Misalkan Kita Server Apa Namanya Website Hosting 300.000 Setahun Itu Tidak Cukup Untuk Apa Namanya Kalau Memang Mau Benar Super Ringan Ya Gak Bisa Pakai VPS Pastinya Yang pertama Yang kedua Dia pasti Pakai Third Party Untuk Nge-compress Kode-kode Tadi Jadi Apa Namanya Kalau kita Sebagai UKM Yang penting Kan Bisa Ngiklan Tujuannya Kan Itu Bisa Ngiklan Terlepas Optimasi Webnya Ringan Apa Enggak Itu Sebenarnya Bahasan Lain Tapi Salah Satu Tipsnya Adalah Yang pertama Servernya Pakai VPS Jadi Bukan Shared Hosting Yang Tadi Saya Sebutkan Kayak 1.3.000 Tahun Atau 300.000 Setahun Itu Mereka Pakai Shared Hosting Artinya Hosting Satu Tapi Dipakai Bareng Rame Rame Jadi Satu Hosting Ini Bisa Dipakai Ratusan Orang Di Hosting Yang Sama Jadi Itu Yang Bikin Lemot Yang Kedua Bisa Pakai Third Party CDN Biasanya Itu Gak Cuman Gak Cuman Kode Kode Tracking Tapi Misalkan Gambar Gambar Yang Ada Di Website Kita Disimpannya Itu Bukan Di Website Kita Bukan Di Hosting Tapi Di Pihak Ketiga Contoh Pihak Ketiganya Amazon WS AWS Amazon Jadi Kita Itu Hanya Menampilkan Dari Amazon Aja Amazon Yang Nyimpan Gambar Kita Nah Itu Salah Satu Teknik Yang Bikin Ringan Intinya Dikompress Juga Landing Page Kita Om Bulu Pernah Ngekompress Website Ya Betul Ada Jasanya Ada Jasanya Iya Betul Kalau Kita Ngerima Jasa Juga Karena Ya Itu Agak Repot Tapi Ada Jasa Di luar Tanah Untuk Mengkompress Website Kita Biar Lebih Ringan Ada 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 Pakai Jasa Aja Kalau Misalkan Biar Pengen Langsung Grid A Itu Ininya Ya Grid A GT Metrics Betul Ya Om Samsul Gitu Ya Ya Terima kasih Teman-teman Yang Masih Setia Di Webinar Malam Hari Ini Mantap Masih Bertahan Di Atas Angka 400 Baik Lanjut Di Ini Mas Samsul Masih Penasaran Lagi Katanya Di Google Ada Settingan Untuk Menampilkan Iklan Pada Orang Yang Dengan Punya Tingkat Penghasilan Tertentu Ini Audiense Lagi Targeting Audiense Sebenarnya Mungkin Maksudnya Mas Samsul Ini Adalah Household Income Artinya Household Income Itu Yang Tadi Bener Penghasilan Tertentu Atau Jumlah Spending Tertentu Si Orang Itu Apakah Tersebut Valid Sebenarnya Kalau Ngomongin Valid Tertentu 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 Data Itu Sebenarnya Awalnya Dari Data Amerika Untuk Data Penghasilan Di Amerika Tapi Daripada Kita Tertentu Kita Sama Sekali Kan Lebih Baik Kita Pakai Itu Menurut 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 Tapi Tingkat Valid Seperti Apa Tapi Selama Aku Pakai Household Income Itu Lumayan Nambah Konversi Karena Kita Narget orang yang benar-benar mau beli produk kita, terutama produk-produk yang mahal. Kayak misalkan waktu dulu di company Wall Street English itu kan, saya inginkan produk bahasa Inggris itu rata-rata satu closingnya itu minimal 28 juta tahun untuk kursus bahasa Inggrisnya, dan itu saya pakai untuk settingan household income-nya itu yang di atas 50%, income di atas 50%, top 50% ke atas. Yang apa, apa sih yang itu yang unknown-nya itu ya, unknown-nya saya nggak centang. Jadi saya centang yang benar-benar saya tahu itu, dia bisa beli gitu. Nah sebenarnya Google dapat dari mana sih datanya? Kemungkinan saya adalah, kan sekarang semua website itu udah terintegrasi sama Google ya, maksudnya Google Tag Manager dan segala macam ya, alias histori pembelian kita pun juga ter-record sama si Google. Kita pernah beli tiket pesawat mahal, atau kita pernah beli barang di Tokopedia, di Lazada dengan nilai yang mahal, itu kan sebenarnya semuanya ter-record. Nah dari data-data itu, itu sebenarnya kita udah di kategori ini, di mapping sama Google, oh Ilham suka beli produk mahal nih, produk HP, produk laptop, produk-produk mahal lah. Oh bisa jadi Ilham ini termasuk orang kaya misalkan. Kayak gitu. Misalkan ada, oh si B misalkan sukanya produk-produk yang kecil-kecil. Nah bisa jadi si B ini dikategorikan di bawah 50% kayak gitu-gitu. Kurang lebih kemungkinan Google ngambil data seperti itu. Ya, mantap. Mantap banget. Nanti Om Samsul di sini langsung praktek ini. Oke, waduh seru ya teman-teman. Malam hari ini dikupas habis pertanyaan semuanya dijawab dengan gamblang jelas. Dengan lantang oleh Om Ilham tadi penjelasannya. Ya, untuk yang nanya Google Ads Mastery. Oh ya, ini tadi langsung dijawab langsung oleh Om Ilham. Sedang dipersiapkan. Nah, Om Anton, waduh om. Terima kasih om. Masih setia bergabung di webinar ini. Saya tampilkan pertanyaan dari Om Anton. Ada tutorial bikin akun Google Ads gak om? Saya belum pernah iklan di Google Ads. Dan belum punya website. Nah ini mungkin yang teman-teman yang baru bergabung atau apa. Itu ada rekaman Om Ilham sepertinya waktu itu praktek langsung Google Ads ya om ya. Di Zoom, webinar Zoom waktu itu. Ya om ya, silahkan om. Dari Om Anton. Oh. Saya belum pernah. Kalau bikin akun Google Ads sih sebenarnya gampang sih mas. Jadi sekarang pun juga bisa. Yang penting minimal punya email, Gmail. Yang pertama yaudah. Ketik aja Google Ads gitu kan. Di Google. Saya share screen ya. Google Ads gitu. Kalau cuma bikin akun doang ya. Ini cuma... Masuk aja ke Google Ads gitu kan. Kita ketik Google Ads. Kita pilih yang paling atas gitu kan. Ini kelihatan ya screenku ya om. Nah pilih Google atas nanti langsung kita sign in dan kita langsung aja bikin iklan di situ. Kalau ini sebenarnya tampilan udah pernah diberikan iklan. Tapi kalau belum, biasanya di sini ada new Google Ads account. New Google Ads account nanti tampilan awal itu adalah tampilan Google Ads Express. Atau smart campaign. Nah tapi di sini yang saya bilang nih. Ini adalah tampilan Google Ads Express. Jadi jangan di next-next dulu. Tapi kita pura-puranya udah bisa nih. Nah kita pura-puranya udah bisa. Makanya kita pilih nih switch to expert mode. Nah dari sini baru kita bikin campaign yang seperti tadi. Tapi saranku kalau sebelum mulai beriklan, itu website dulu minimal. Nah ini kalau tadi sebelum ke sini kita pilihnya website traffic dulu minimal. Baru kita ke sini. Baru bisa kita pilih campaign apa yang mau kita iklanin. Tapi kalau misalkan teman-teman mau launching brand sendiri gitu kan. Launching brand, butuh brand awareness ya pilihnya brand awareness gitu. Brand awareness ini artinya teman-teman tuh gak butuh klik loh. Teman-teman tuh yang teman-teman butuhin tuh view gitu. View atau reach atau impresi gitu. Makanya pilihannya kan cuma dua nih kan. Kalau gak display video, bukan search. Kalau website traffic ada pilihannya search. Itu sih. Oke, mantap. Gitu ya Mas Anton, nanti tutorialnya menyusul. Ada di website IO Dropship Official insya Allah. Nanti di upload. Atau di YouTube-YouTube IO Dropship Official atau di Rektor IO Business nanti. Atau mungkin nanti Om Milham bisa nge-share langsung di grup IO Dropship. Nanti pantengin langsung terus saja di grupnya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang masih bertahan. Pertama-teman yang online 400 lebih-an di sini. Oke, Mbak Nurin. Di sini ya, bertanya lagi. Tanya contoh slide Singapur MSIS. Masis. Oh ya, yang tadi. Yang tadi Om. Yang di slide. Oke, silakan Om. Jadi, oke, jenis. Oke, yang iklan tadi tayang di sidebar YouTube itu ya. Itu adalah iklan GDN umum. Dengan teknik placement di YouTube. Konten, bisa juga. Jadi, kontennya bukan konten, tapi apa ya. Ya, konten sih biasanya. Kalau aku sih biasanya topik sih. Jarang pakai konten. Konten tuh biasanya aku targetnya di artikel. Atau targetnya placement YouTube. Jadi, aku cek dulu placement mana yang. Misalkan topiknya islami ya. Mana aja placement yang dengan topik islami. Ya. Seperti itu ya. Bisa ditargetin sesuai dengan konten websitenya. Oke, Mbak Rivermaya lagi. Mbak Maya lagi. Kalau untuk demografi, pilihan unknown sebaiknya dicentang enggak, Mas? Kan? Kalau menurutku sih, jangan sih, Mbak. Jadi, biar tahu kita mau targetin tuh ke siapa gitu. Contoh ya, misalkan. Kalau pengertian unknown itu kan Google enggak tahu nih. Google enggak tahu si akun ini itu. Karena belum login gitu. Kalau kita belum login Gmail itu Google enggak bisa ngedetect. Saya ini masuknya cowok apa cewek? Saya ini umurnya 25 tahun apa 30 tahun. Atau saya ini, apa namanya tadi? Household income-nya berapa? Itu enggak bisa. Nah, kalau misalkan Mbak Maya mau ngiklanin ke spesifik target. Misalkan mau jualan baju duster. Otomatis jualan baju duster itu misalkan ke mama ya. Artinya gendernya wanita only misalkan. Umurnya misalkan di atas 30 tahun misalkan. Nah, ternyata unknown-nya dicentang. Bisa jadi yang unknown itu adalah orang-orang masih remaja. Cowok. Jadi, saranku sih jangan dicentang. Karena kita ingin jelas targetnya siapa. Kecuali kalau misalkan gendernya enggak dipermasalahkan nih. Mau cowok, mau cewek ya enggak apa-apa. Ang-non dicentang. Tapi kalau yang kayak umur gitu, saranku jangan dicentang sih. Biar lebih tertarget. Ya. Siap. Jadi gitu ya Mbak Maya ya. Jadi lebih baik jangan dicentang. Lebih tertarget. Lanjut. Om Mila masih kuat om? Masih. Gue mau baca pertanyaan dulu. Iya, iya. Oke, oke. Siap. Ini dari Mas Zulkarnain. Wih, salam kenal Mas Zul. Satu lagi om untuk target iklan tipe CPA sendiri itu terstrategi bidding-nya seperti apa om? Agar enggak boncos. Ini berarti om-om Zul tadi sudah ini ya verifikasi steamyatnya ya. Oke om. Silahkan om. Iya. Ngomong-ngomong CPA, apa target CPA ya. Nah target CPA ini emang salah satu bidding strategi yang favorit dipakai sama advertiser Google sih. Jadi, kalau misalkan CPA itu, kalau di e-commerce ya. Kalau di e-commerce saya cerita sedikit nih. Kalau misalkan teman-teman targetnya adalah jumlah transaksi, itu pakai target CPA, bidding strateginya. Tapi kalau teman-teman fokusnya itu GMV, GMV itu apa ya? Omset lah, gampang gitu. Omset. Itu pakenya target ROAS. Nah, jadi beda nih. CCPA itu targetnya adalah kita fokusin ke jumlah transaksi. Nah, marketplace itu aku enggak tahu. Misalkan dia tuh, yang dia kejar itu apa? Nilai transaksi atau GMV-nya atau jumlah dari transaksi, itu beda. Nah, itu makanya kalau kita para UKM ya kita setidaknya tahu lah. CCPA itu buat apa, target ROAS itu buat apa. Nah, CCPA sendiri kalau misalkan Mas Julkarnain ini punya KPI sendiri, contoh. Misalkan jualannya Yakona gitu kan, Yakona. Nah, maksimal CPPA di sini misalkan cost per action ya. Actionnya itu misalkan what up lead gitu ya, what up lead form gitu misalkan. Mau maksimal 20 ribu nih per form-nya. Nah, itu ada KPI-nya sendiri. Nah, kalau TCPA. Jadi, kalau kita punya KPI, maksimal per lead-nya segini, itu mendingan pakai CPA. Tapi kalau enggak ada KPI-nya, yang penting, apa namanya tuh? Apa? Closing-nya banyak, itu pakai ada satu lagi, maksimal conversion. Nah, bingung lagi kan? Tapi saranku sih, pakai TCPA aja. Jadi, biasanya sih kalau kita akan para UKM, budgetnya terbatas, dalam skalanya juga kecil, pakai TCPA. Nah, gitu. Untuk strategi biar enggak boncos, ya awal-awal jangan pakai TCPA, Om. Jadi, awal-awal jangan langsung iklan pakai TCPA. Haram. Kenapa? Karena Google itu enggak punya data history. Jadi, awal-awal itu beriklan-nya pakai maksimal click atau manual CPC, pilih salah satu. Nanti ketika dalam sebulan itu kita sudah ada minimal, ada 100 konversi atau 200 konversi, baru pindahkan ganti bingung strategi jadi TCPA. Jadi, biar Google ini learning dulu. Nah, kembali lagi konversinya itu apa? Pengertian konversi kan banyak. Apakah submit form, ataukah klik WhatsApp, ataukah yang lain. Cuma, saranku, ya apa namanya, yang di-track itu adalah yang submit form-nya itu juga. Kalau misalkan klik WhatsApp sih, di-track, boleh. Jadi, kami ini konversi, tapi jangan dimasukkan ke perhitungan Google Ads Report. Nanti takutnya datanya itu bias gitu loh. Jadi, contoh gini misalkan. Wah, iklan gue ini banyak yang, konversinya banyak loh gitu. 100 konversi loh, tapi kok. Real WhatsApp-nya cuma 10 gitu. Nah, 100 ke 10 kan jadinya jauh banget. Jomplan gitu. Saranku, pakainya sih yang kayak kom. Yang memang 100 lead itu adalah benar-benar 100 lead, 100 nomor HP yang valid gitu. Bukan hanya klik doang gitu sih. Jadi, untuk biar nggak boncos ya, saranku sebelum diganti TCPA, pastikan punya 100 sampai 200 konversi selama 30 hari terakhir. Dan lead-nya, cost per conversion-nya itu sesuai dengan KPI kita. Itu, insya Allah nggak boncos. Mantap. Jadi, begitu ya, Om Zul. Jadi, untuk awal diharamkan untuk ke type CPA. Jadi, klik bidding manual, manual klik. Jadi, biar nanti Googlenya ngebaca dulu. Kalau misalnya udah ada 200 konversi, baru kita settingkan ke type CPA. Jadi gitu, Om Zul. Tadi yang saya tangkap dari Om Yulham. Nah, ini Om Anton. Siap, terima kasih ya. Terima kasih Om Anton, Mbak Maya. Ya, semangat, Mbak. Mudah-mudahan bisa membantu ya sharing malam hari ini untuk penjualannya teman-teman. Ayo dropship. Baik, satu lagi dari Mas Samsul. Bagaimana cara saya tahu berapa orang masuk ke web, berapa orang tekan tombol telepon. Nah, ini Google Analytics. Saya pernah. Silahkan, Om. Ya, jadi kalau kita pakai Google Analytics doang nggak bisa. Tapi kita harus pakai Tag Manager. Google Tag Manager itu kita bisa tahu sampai sedalam tadi bener. Berapa orang yang tekan tombol WA, berapa orang yang tekan tombol telepon. Sampai ke berapa orang yang nge-scroll halaman kita sampai bawah. Sampai bawah, sampai setengah halaman, sampai 3 per 4 halaman, 2 per 4 halaman. Atau sampai full ke bawah itu bisa dipasang di Google Tag Manager. Jadi, gini teman-teman, Tag Manager itu sebenarnya toolsnya simple banget. Kalau kita nggak pakai Tag Manager, itu setiap kali kita mau nge-track apa-apa, kayak tadi ya, orang nge-klik tombol WA, orang nge-klik tombol telepon, orang yang nge-klik, apa namanya, nge-scroll sampai bawah, itu masing-masing dari tiga ini harus minta tolong ke tim IT, programmer gitu. Tapi kalau nggak pakai Tag Manager. Tapi kalau kita pakai Tag Manager, kita cuma nggak tolong ke programmer sekali. Atau kalau pakai WordPress, teman-teman cuma cukup install plugin-nya doang. Setelah itu mau tracking apapun itu, tombol apa, elemen apapun di situ tuh, bisa dilakukan sendiri. Nah, datanya itu masuk ke Google Analytics semua. Jadi tadi data event tracking tadi, klik tombol A, klik tombol B, sampai scroll itu semuanya masuknya ke Google Analytics. Jadi, pakainya dua ini, dua apa. Dua Tag, dua platform. Nah, data-data tadi kalau misalkan mau dibikin, apa sih namanya, audience tersendiri gitu kan, oh orang yang nge-klik WA dibikin audience sendiri, oh orang yang klik tombol telepon dibikin audience tersendiri, terus diarahin ke Google Ads, itu bisa juga. Jadi, benar-benar custom. Atau orang yang nge-klik tombol WA, apa sih, di FB Pixel dibikin, misalkan add to chart, atau lead, atau segala macam itu juga bisa, di Tag Manager. Jadi, bisa compatible dengan Facebook Pixel juga. Iya, mantap. Google Tag Manager, betul. Nah, itu saya juga diinstalin sama Om Milham waktu itu. Jadi, yang klik wasuk ke WA saya, yang klik banyak, tapi yang wasuk ke WA saya cuma satu. Nah, itu kenapa itu ya? Nah, ini ada kaitannya nih, dengan pertanyaan dari ini nih. Malam Om, mau tanya, di ads group konversi ada 27, tapi di conversion action cuma satu. Itu salahnya di mana ya? Di pemasangan GTM-nya atau yang lain? Silahkan Om. Ah, itu nggak tahu deh. Harus dibedah dulu sih. Iya, biasanya sih dia udah nge-klik atau apa, tapi nggak nge-send message ke WA gitu. Biasanya sih kayak gitu. Sama tadi yang saya sebutin. Gitu kan. Yang klik WA banyak, tapi yang masuk WA-nya cuma satu. Gitu kan. Nah, biasanya sih dia nge-klik WA, udah masuk ke WA, ada kalimat otomatis gitu kan, tapi dia nggak nge-send. Ya, bisa jadi seperti itu. Gitu. Ya, itu harus di, nggak bisa di, kira-kira juga. Karena harus di, apa, di track dari awal. Dari website-nya. Iya. Jadi gitu ya, Om. Silahkan Om, namanya ini belum muncul nih, di tampilan steamyat kita di lab-nya. Silahkan di-verif dulu ya, Om. Akun Facebook-nya. Di situ sudah akun verifnya sudah disediakan oleh admin kita. Baik, lanjut. Mantap. Om Samsul masih penasaran. Om, Om Milha masih oke ya? Masih lanjut ya? Oke, oke. Oke. Terima kasih teman-teman yang masih bersetia bergabung di webinar malam hari ini. Sebanyak 4.222 ribu orang. Ya. Bagaimana cara setting agar kita tahu berapa orang oke? Ini tadi sudah. Lanjut ke, pakai dua kode ya, Mas? Katanya. Pakai kode analitik dan GTM. Lalu laporannya lihat di akun analitik. Terima kasih katanya atas penjelasannya. Ya, silahkan Om. Masih penasaran nih, Om Samsul. Tingkat padat. Benar-benar. Pakai dua kode. Ya, betul. Pakai kode kode. Betul, Om Samsul. Ya, teman-teman. Aduh, apabila memang sudah tidak ada, nanti akan kita tutup untuk kesempatan webinar malam hari ini. Apabila memang teman-teman masih penasaran dan mau bertanya, masih ada kesempatan nih dari Om Milham. Karena beliau juga masih on. Lampunya tadi sempat padam, sekarang sudah nyala kembali. Nah, silakan. Untuk kesempatan terakhir, saya berikan kepada teman-teman yang mau bertanya. Untuk Mas Samsul, terima kasih, Mas, atas semangatnya. Semoga setelah ini bisa langsung dipraktekan dan langsung melonjatkan omset penjualannya dengan Google Ads ini. Oke, bagi teman-teman yang sudah bergabung pada webinar malam hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak dan sudah meluangkan waktunya ya. Sudah meluangkan waktunya untuk belajar bersama di sini. Ini kapan lagi ya? Ada grup yang selengkap ini. Gitu kan, webinar rutin, tutorial ilmunya di grup juga sudah diberikan lengkap. Dan teman-teman juga di situ apabila ada yang mau ditanyakan diskusi di grup juga responnya cepat gitu kan. Nah, jadi teman-teman silakan manfaatkan untuk grup Ayo Dropship ini untuk kita sama-sama share ilmu sehingga nanti bisa mendongkrak penjualan apa namanya, usahanya masing-masing. Nah, jangan lupa dipraktekkan. Yang penting itu prakteknya. Gitu kan, prakteknya. Jadi teman-teman yang hebat di sini itu bukan Ayo Dropship-nya, tapi yang hebat di sini itu adalah teman-teman semuanya. Jadi dengan praktek sungguh-sungguh teman-teman di sini, itu hasilnya akan kelihat. Nanti sebulan atau dua bulan di sini masih berjuang dengan sampai titik darah penghabisannya. Nah, di situ nanti kita lihat bulan ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6-nya apabila praktek sungguh-sungguh dari awal itu akan terlihat hasilnya. Dan contohnya sudah banyak. Di situ yang kemarin ada Mas Rizan yang saya sebutkan tadi. Teman-teman juga sempat menonton ya bagaimana cerita jatuh bangunnya Mas Rizan. Sampai sekarang dia beberapa pekan ini masih menduduki leaderboard di Ayo Dropship. Nah, ada di situ Bu Ratna, ada Mas Dhani, ada Mas Zulfikar, ada Mas Anton, ada Mas Riza, Rangkuti, ada Mas Budi Rafa di situ ya. Nah, jangan-jangan nih nanti apabila memang teman-teman fokus dari sekarang juga itu jangan-jangan nanti yang ada di leaderboard itu nama teman-teman semuanya yang ikut webinar malam hari ini. Jadi, saya sarankan untuk praktek tetap dalam jalan yang lurus. Ikuti dan apabila ada yang tidak tahu silahkan ditanyakan di grup langsung. Kita komunikasi di dalam grup. Baik, rupanya mungkin karena sudah tidak ada di sini yang bertanya lagi. Coba saya cek lagi, ada Mbak Yeni. Oke, Mbak Yeni, terima kasih Mbak. Sudah nyimak dari ini, dari awal sampai akhir. Baik, Mbak Riformaya, oke terima kasih Mbak. Oke, semuanya sudah? Ya, sudah ini Om yang bertanya sudah tidak ada. Terima kasih semuanya. Ya, sama-sama Om. Terima kasih banyak ya Om atas ilmunya mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman di mendongkrak konsep penjualan. Bisa bertambah income per bulannya. Baik, di sini saya lihat ada Om Sis. Oh, Om Anurin nih. Mbak Anurin apa Pak Anurin ya? Mohon maaf, Bu Anurin atau Pak Anurin, Mas Anurin. Satu pertanyaan terakhir, meningkatkan nilai landing page. Nah, ini Om, meningkatkan nilai landing page. Maksudnya gimana ya Om? Nilai landing. Maksudnya mungkin quality score di landing page kali ya. Jadi untuk meningkatkan nilai landing page itu pertama dari segi copywritingnya harus relevan sama keyword yang ditarget. Contoh kayak misalnya kita lagi jualan, peroloom, tapi ad groupnya itu bekas jerawat. Maka di landing page itu yaudah fokus aja di bekas jerawat itu. Gak boleh fokus, gak boleh mention flag hitam atau yang lain. Jadi fokus benar-benar ngomongin bekas jerawat. Copywritingnya, headlinenya, testimoninya, foto-foto produknya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi website speednya, kecepatan web itu sendiri. Itu juga mempengaruhi dari landing page score experience-nya. Yang ketiga, pastinya harus mobile responsif. Itu udah pasti. Jadi jangan sampai jangan sampai apa namanya site-nya speed kita hancur itu yang bikin landing page kita, quality score kita rendah. CTR 22%. Head relevance above average. Quality score 5 plus 10. Oh iya, oh iya, berarti iya, berarti landing page-nya. Landing page-nya udah dibikin ini belum? Dibikin per tema belum? Per tema maksudnya yang tadi saya bilang. Oke, jadi gitu ya. Mas Tewin sudah jelas ya. Permasalahannya ada di landing page. Iya, landing page-nya dibikin per tema dulu biasanya. Kalau belum, biasanya rendah. 5 per 10 biasanya. Oke, ada pertanyaan. Ya, nanti di-upload dong. Itu tadi powerpoint tentang Google Ads tadi. Oke, ya nanti di-upload mas. Untuk yang ininya. Baik, tadi mas Norin ya. Sudah jelas ya. Sudah jelas, singkat padat. Oke, Kang, terima kasih. Ini ada record-nya ya, Om. Nah, ini itu spesial. Jadi, record-nya nanti tergantung dari admin kita. Kemarin sih kita memang dihususkan ini untuk para yang pecinta Google Ads, para pejuang Google Ads, yang mau belajar Google Ads, diharapkan untuk hadir. Jadi, kita biasakan untuk live webinar. Nah, ini kita, sementara ini kita tidak ada record-nya dulu. Tapi, kita minta antusiasnya. Karena ini grup baru, jadi kita ramekan sama-sama. Karena mungkin nanti juga biar grupnya tambah bagus di mata Facebook. Dan bisa ini, jadi diharapkan antusias keluangan, kelonggaran waktunya teman-teman untuk mengikuti setiap live webinar kita. Jadi, untuk record, nah nanti mungkin untuk kebijakan di awal memang tidak ada record. Alapun nanti mungkin kebijakan berikutnya, kita serahkan kepada admin tim kita. Jadi, begitu mas. Jadi, nanti mungkin ini tidak ada dulu. Nanti. Baik, Kang Usef, terima kasih. Ya, Pak Nurin, Pak Nurin, Pak Nurin, terima kasih ya. Oke. Baik, bagi yang ini, Mas Samsul, terima kasih kepada semua mentor. Ya, terima kasih Pak. Pak Samsul, sama-sama Pak. Sudah bergabung setiap sampai akhir, dari pertama sampai akhir. Meskipun tadi sempat ada miskom ya, Pak Samsul. Disangkanya tanggal 1, ternyata malam ini. Ya, Pak Samsul. Terima kasih, Mbak Yeni, terima kasih. Mbak Maya, terima kasih. Mas Jul, terima kasih. Dan semuanya teman-teman yang mungkin di sini mau bertanya tapi masih bingung atau apa, ya, mungkin nanti kita, nantikan saja tadi sudah dijawab. Untuk Google Ad Mastery, Om Ilham sedang disiapkan. Sedang siapkan untuk ininya. Oke. Koreksi moderatornya, Om Buldani. Gimana, koreksinya? Ini, Omsis ya? Lagi ini, di Ayo Dropship Official. Ya, official. Ayo Dropship Official kita tayang juga ya live di YouTube. Jadi, silakan teman-teman ramaikan, bantu subscribe di sana dan ikuti. Insya Allah nanti ada panduan-panduan, tutorial-tutorial atau materi-materi terupdate nanti akan ditayangkan di YouTube Ayo Dropship Official kita. Kalaupun di grup ini, teman-teman ya nanti tetap berkomunikasi, tetap aktif berkomunikasi. Ada yang pertanyaan atau apa, silakan lempar langsung di grup. Baik, ini sudah 2 jam, hampir 2 jam terasa ya, teman-teman. Dari mati lampu, hidup, mati lagi, hidup lagi. Jadi, alhamdulillah ya. Teman-teman, terima kasih yang sudah masih bertahan sampai terakhir ini. Semoga sharing ilmu malam ini bisa berbanfaat. Intinya, teman-teman, di sini silakan tekatkan. Apabila memang sudah tekat, bulat, mau terjun langsung di bisnis online gitu kan. Silakan pelajari dan silakan ikuti panduan yang ada di grup Ayo Dropship ini. Jadi, apabila teman-teman di situ yakin, mantap niatnya, ya silakan. Praktekkan ilmunya yang didapat di Ayo Dropship dan tetap pakai kacamata kuda. Jangan sampai belak-belok, jangan sampai ini. Satu bulan, dua bulan memang kita itu masa perjuangan, jatuh bangun kita. Tapi, tiga bulan, empat bulan, lima bulan ke sana, nanti itu nanti akan kita rasakan hasilnya. Nah, entah itu kita bisa panen sendiri di marketplace apa atau apa. Mungkin dari yang tadinya fokus di Tokopedia. Nah, dia akan panen di Tokopedia, di Bukalapak, di Bukalapak, di Shopee, di Shopee, di Lazada, di Lazada. Jadi, teman-teman di situ tetap fokus ya. Nah, kalau bisa, satu marketplace dulu saja. Apabila nanti marketplace ini sudah laku, sudah rame, sudah ini, baru nanti pindah lagi. Jangan sampai, saran saya, jangan sampai ini belum selesai, pindah lagi yang ini. Ini belum, ini tidak akan, ya itu tidak akan, tapi fokus saja. Fokus di satu saja dulu sampai menghasilkan. Jadi, begitu ya, teman-teman. Jangan lupa praktek ya. Terima kasih yang masih bergabung di webinar malam hari ini, sebanyak 3.000. Ini berkurang dari 4.000, sekarang jadi 3.000. Oke, terima kasih karena sudah malam. Terima kasih Om Milham. Terima kasih moderator yang standby di room admin ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya, bukangan untuk malam hari ini. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat, teman-teman. Sekian dari saya. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa lanjut ya. Pertanyaan di, apabila masih penasaran, masih ini, lanjut di ini. Dan penting, tetap fokus di grup Ayo Dropship. Tetap ada komunikasi di grup Ayo Dropship. Jangan sampai tertinggal sedikitpun infonya. Baik, terima kasih. Sekali lagi, apabila ada salah-salah kata yang tidak berkenan dalam hati teman-teman semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam sukses untuk kita. Semoga sukses. Apapun yang teman-teman akan lakukan, saya doakan semuanya berjalan dengan lancar dan diridoi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga omset dan incomenya setiap bulan naik terus dan bisa bertahan. Bisa mendapatkan rejeki yang berlimpah luah semuanya. Amin. Terima kasih kepada Om Milham sebagai pemateri yang sudah mengupas habis Google Ads tadi. Dan terima kasih pada semuanya teman-teman yang masih bertahan di sini. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.